Anak-anak naga jilid empat tamat. Empat anak manusia itu laksana binatang sedang musim kawin, selama seminggu Hon Hang Fe'i marajut asmara dengan ketiga ibu anak-anaknya, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Chang'an, dan baru saja mereka keluar dari hutan, mereka berpapasan dengan Siao Tai Hab Hon Fe'i Lun, kontan wajah Hon Hang Fe'i panas dan merah karena malu berhadapan dengan Hon Fe'i Lun yang menatap heran pada mereka. Hon Fe'i Lun yang berangkat dari Kai Feng melakukan perjalanan cepat, hingga 10 hari kemudian ia sampai di kota Lok Yang, Hon Fe'i Lun menginap di sebuah lekuan sambil menunggu para pendekar, dan 2 hari kemudian para pendekar yang berjumlah 20 memasuki kota Lok Yang, lalu Fe'i Lun membawa para pendekar memasuki kediaman tungki yang diketuai oleh Ang Bin Mo, kedatangan para pendekar ini membuat 100 anak buah tungki terkejut, dan segera melapor pada Ang Bin Mo, Ang Bin Mo yang sedang berbicara dengan 4 pimpinan dan wakil Hyang dan 10 anak buah utama, terkejut menerima laporan akan kedatangan Siao Tai Hab dengan puluhan pendekar. Untuk apa mereka datang ke sini Sela Ang Bin Mo, lalu bersama rekan-rekannya keluar dari dalam rumah? Ada apa Siao Tai Hab, sehingga tanpa diundang kamu mendatangi tempat kami? Kota Chang'an telah menjadi berselimut tirani oleh hulah Sam Chu pimpinan kalian, dan tentunya akan meremelit ke kota Raja ini, dan sebelum itu terjadi, kami harus cegah dengan membubarkan kalian terlebih dahulu, Sahut Siao Tai Hab. Baksat kamu kira bisa bertindak semaunya di hadapan kami bentak Ang Bin Mo dengan muka merah padam. Coba saja Ang Bin Mo selat Toan Bu dengan lantang. Sialan serang teriak Ang Bin Mo sambil menerkam ke arah Toan Bu, puluhan anak buah Tung Ki menyerang, 20 pendekar menyambut dengan semangat tempur penuh. Perang tanding hebat pun terjadi di markas besar Tung Ki, para pendekar dengan mengerahkan kemampuan membentur pasukan Tung Ki yang berjumlah 7 kali lipat dengan mereka, namun anak buah Tung Ki yang banyak itu laksana di sapu badai sehingga mereka kalang kabut dan ambruk tidak berdaya. Sial Tai Hab berhadapan dengan Ang Bin Mo dan 4 pimpinan Hiang, namun 5 orang ini bukanlah tandingan bagi Sial Tai Hab, hanya 20 jurus 5 pimpinan ini terlempar dan ambruk dengan luka-luka yang amat parah. Bahkan Ang Bin Mo meregang nyawa setelah 1 jam berkutat dengan rasa perih dan sakit yang menerap perut dan dadanya. Dan dalam waktu 1 jam itu lebih 100 anak buah Tung Ki tidak ada lagi yang mampu untuk berdiri, 40 orang tewas dan 100 orang terluka parah dan patah tulang dari pihak Tung Ki dalam perang kecil itu, sementara 3 otang tewas dari pihak pendekar. Mari kita kuburkan semua yang tewas perintah Sial Tai Hab, 17 pendekar segera menggali beberapa lubang besar di halaman belakang markas Tung Ki, setelah siang berganti malam, penguburan 43 mayat pun selesai. Bagaimana dengan mereka Sial Tai Hab tanya Imkan Kiam Tai Hab sambil menetap anak buah Tung Ki yang bergelimpangan. Kita ambil alih markas ini dan urus mereka, sebagian kecil dari mereka tidak akan bertahan menjalani pengobatan, dan akan tewas, sahut Sial Tai Hab, para pendekar mengangguk dengan taat. Imkan Kiam Tai Hab, aku serahkan urusan di sini padamu, baik Sial Tai Hab, hendak kemakah lagi Sial Tai Hab aku akan ke kota Chang'an untuk menemui Sam Chu. Baiklah kalau begitu Sial Tai Hab, kami akan menunggu di sini dan akan menanti kabar dari Tai Hab, sahut mereka serempak. Keesokan harinya Han Fe Ilun meninggalkan kota Lok yang untuk menuju kota Chang'an, perjalanan dilakukan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam di sepanjang perjalanan, dan seminggu kemudian Han Fe Ilun yang sedang berjalan santai mendengar gerakan dari pinggir hutan, lalu ia segera sembunyi untuk menggintai, dan hatinya heran melihat ayahnya keluar bersama tiga lau dari dalam hutan, lalu Han Fe Ilun keluar dan berjalan ke arah Han Fe I dan tiga lau. Ternyata Paman, hendak kemanakah Paman Sapa Sial Tai Hab? Aku, hendak ke kota Chang'an, jawab Han Fe I, Sial Tai Hab menatap ketiga lau yang senyusini sepadanya. Ke Chang'an bersama tiga lau gumamnya heran. Memang kenapa kalau Bun Liong Tai Hab bersama kami ke Chang'an selalau si dengan sorot metu, tajam tidak apa-apa, hanya heran saja, apakah tiga lau akan memperkenalkan ayah pada anak-anaknya? Tutup mulutmu Fe Ilun, dan jangan lancang bentak Han Fe I marah karena malu, karena di antara golongan petu, hanya Sial Tai Hab yang tahu persis belangnya di masa muda. Maafkan saya Bun Liong Tai Hab, hanya fakta yang saya bicarakan, lalu kenapa Tai Hab demikian marah kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapanku? Kenapa tidak pantas apakah yang kukawatakan adalah satu kebohongan sudah? Untuk apa melayani pemuda ingusan ini Fe I ko, selalah onggo sini sekalian pergi saja laonggo, dan Bun Liong Tai Hab akan bersama saya. Bangsat kamu sudah kelewat lancang padaku Sial Tai Hab bentak Han Fe I dengan wajah merah padam. Maaf Bun Liong Tai Hab, pengaruh tiga lao tidak baik untukmu dan keluargamu. Sial Tai Hab apa kamu tidak tahu berbicara dengan siapa aku ini sejajar dengan ibumu, kau bisa terhitung anak bagiku, apa ibumu tidak mengajarkan sopan santun padamu Tegur Han Fe I? Mengingat karena aku terhitung anak bagi Tai Hab, maka aku tidak rela Tai Hab terlelap dan melupakan kenyataan bahwa ada keluarga di kota Bicu. Bangsat menurutmu apa yang kulakukan di sini kamu tidak pantas mencurigaiku, terlebih yang bukan urusanmu, bentak Han Fe I geram. Sudah mari kita berangkat koko selalah oliok. Tunggu dulu, aku juga hendak ke Chang'an dan akan menghajar Siam Chu yang telah berbuat aniaya di kota Chang'an. Apa maksudmu mengatakan itu pada kami tanya Han Fe I? Aku ingin tahu, apakah aku akan berhadapan dengan Bun Liong Tai Hab jika melaksanakan niatku? Tentu saja, karena Siam Chu adalah anak-anakku, dan tidak mau mereka menerima celaka, sahut Han Han Fe I. Baik kalau begitu, aku akan menghadapi kalian semua, ayah, ibu dan anak. Kami sudah di sini Siam Tai Hab, hayo hadapilah kami selalau si menantang, dan tiga lau bergerak mengurung Fe I Lun. Apakah Bun Liong Tai Hab akan membantu tiga lau? Hehehe, hehehe, apakah kamu takut Siam Tai Hab selalau liok? Jelas aku takut kalau Bun Liong Tai Hab ikut mengeroyok. Kalau begitu kenapa tidak enyah dari hadapan kami bentak lau? Karena Bun Liong Tai Hab belum menjawab pertanyaan saya, kenapa engkau terus bertanya padaku selalau? Fe I Genas. Karena aku tidak akan tega berhadapan denganmu, cukuplah sekali kita berhadapan, kenapa demikian tanya Han Fe I Heran. Karena Tai Hab kenal dan pernah menolong ibu dan kakekku, jawab Fe I Lun. Jika kamu tahu aku pernah menolong ibu dan kakekmu, sebaiknya kamu pergi, dan jangan mencoba berlaku lancang terhadap saya. Baik aku akan pergi, dan sampai bertemu kembali di kediaman Siam Chu, sahut Fe I Lun sambil berkehabat dengan cepat. Sialan kita harus cepat-cepat kecangan seru lau si sambil melompat dan berlari ke arah berkebuatnya Siam Tai Hab. Hang Fe I dan dua lau menyusul, lau si takjub, sehebat apapun kemampuannya mengejar, tubuh Siam Tai Hab sudah tidak kelihatan lagi. Han Hang Fe I makin lemas tidak bersemangat setelah bertemu dengan Siam Tai Hab. Siam Tai Hab yang menyinggung keluarganya sedikit banyaknya membuat Hang Fe I harus menyelami perbuatannya yang baru-baru ini terjadi. Tiga lau merasakan perubahan sikap Hang Fe I. Koko jangan memikirkan apapun yang dikatakan pemuda yang masih hijau itu, Yang penting kita harus cepat sampai ke kota Chang'an sebelum semuanya terlambat, ketiga anak kita tewas di tangannya, ujar lau si. Aku semakin heran dengan sikap Siam Tai Hab yang demikian lancang padaku, gumam Hang Fe I dengan nada kecewa. Makanya Koko, kita harus dapat melenyapkan Siam Tai Hab yang tidak tahu diri itu, selalau liok, lalu mereka mempercepat lari mereka. Kediaman Siam Chu pagi sekali sudah didatangi oleh Lem Tok dan empat belas anak buahnya, mereka disambut hangat oleh Saiku. Apakah baru saya yang datang Chu? Sem tanya Lem Tok. Benar Lem Tok, marilah masuk, sahut Saiku sambil mengajak lima belas orang itu masuk, saat malamnya tiga datuk muncul di hadapan Siam Chu dan Lem Tok serta anak buahnya. Hehehe, hehehe, ternyata Sukong yang datang, selah oke liang, lalu Siam Chu berlutut di hadapan tiga datuk. Hehehe, hehehe, bangkitlah Siam Chu, ujar liang lomo, lalu ketiganya bangkit. Bagaimana keadaan Sukong selama ini tanya Saiku? Keadaan kami baik-baik saja, sahut lem sinpek, lalu jamuan makan dan minum pun dilanjutkan hingga tengah malam, lalu kemudian mereka tidur, keesokan harinya menjelang siang-siang emau BKWI datang beserta empat belas anak buahnya, dan menjelang sore tiga laupun datang, Siam Chu segera bersujud di hadapan ibu-ibu mereka. Han Hang Fe I tidak ikut ke kediaman Siam Chu, tetapi menginap di sebuah likuan, siang itu mereka memasuki kota Chang'an. Sebaiknya aku tidak ikut langsung ke sana, ujar Han Fe I. Demikian juga bagus Fe I ko, dan pesanmu akan kami sampaikan nantinya pada pertemuan yang kami adakan, sahut lausi, lalu mereka paun berpisah, tiga laur menuju kediaman Siam Chu, dan Han Hang Fe I mencari penginapan. Silahkan masuk tuan sambut seorang pelayan, Hang Fe I menatap para tamu, dan hatinya hambar ketika melihat Han Fe I Lun sedang makan di sudut ruangan, kedua mati mereka saling bertatapan, Hang Fe I dibawa pelayan pada sebuah meja kosong lima meja di depan Fe I Lun, hidangan pun disiapkan pelayan, Hang Fe I makan dengan lahap, sesekali matanya melirik Fe I Lun yang juga sedang makan, tiba-tiba empat orang lelaki kekar masuk ke dalam likuan, pemilik likuan dengan buru-buru datang menyambut. Simawangwe kami datang hendak menagih bagian pendapatanmu. Baik lausi Chu, tunggulah sebentar, sahut Simawangwe dan berbalik menuju kasir, dan diikuti oleh dua dari penagih tersebut, Simawangwe mengambil sebuah peti dan meletakkannya di atas meja. Ini bayaran saya bulan ini lausi Chu, ujar Simawangwe, lauho membuka peti, kemudian menutupnya kembali. Bayaranmu bulan ini lumayan, tapi karena bulan lalu bayaranmu sedikit, kamu harus didenda sebesar 200 TL. Bu, bulan yang lalu memang tamu saya lagi sepi, dan jika karena itu saya didenda, saya sangat keberatan lausi Chu. Maksud muli koanmu akan kami ambil alih, begitu sahut lauho dengan senyum sinis dan pandangan tajam, Simawangwe terhaya tidak mampu bicara. Bagaimana kamu bayar denda atau likoanmu kami ambil alih? Awalnya Sam Chu tidak menyampaikan perihal denda ini. Maksudmu saya yang sedang mengada-ngada, ingat sekali lagi kamu menunjukkan rasa engganmu, maka likoan ini saya ambil ancam lauho. Han Feilun mendengar jelas perbantahan di meja kasir itu, sehingga Han Feilun bangkit dan melangkah ke meja kasir. Wangwe saya mau bayar makanan saya ujar Feilun sebentar tuan, aleng berapa makanan tuan ini? 7 ketip loya jawab aleng, lalu Feilun mengeluarkan 7 ketip. Jiwi Si Chu, Wangwe ini mengumpul ketip demi ketip dari hasil usahanya, dan kalian senaknya saja meminta bagian dari pendapatannya, dan telengasnya lagi bahkan seandainya Wangwe ini rugi dalam usahanya, kalian juga tidak mau tahu, dan dengan sombongnya kalian membebankan denda padanya, ujar Feilun. Kamu siapa? Sehingga ikut campur urusan Sam Chu, sahut lauho dengan nada ketus. Saya adalah musuh Sam Chu, jadi karena saya adalah musuhnya, tentunya saya akan ikut campur urusannya, bukan sahut Feilun, lauho terkejut memandang lekat pada Feilun. Orang yang begini terus terang menyatakan musuh Sam Chu, tentunya bukan orang sembarangan, aku harus hati-hati. Pikirnya, apakah kamu sudah tahu betapa hebatnya Sam Chu, atau kamu hanya mengumbar omongan besar? Hehehe, hehehe, begini saja, katakan pada Sam Chu, bahwa sejak hari ini Siuau Taihab mengambil alih kota Chang'an, dan seluruh kewajiban para orang tertindas di daerah ini ditiadakan. Kalau demikian, kamu saja yang katakan pada Sam Chu, sahut lauho. Baik, jadi kalian sekarang keluar dari likuan ini, karena likuan ini tidak memerlukan tunkang pungut, sahut Feilun tegas dan ketus, kedua orang itu saling pandang. Apalagi mau aku hajar, hah bentak Feilun sehingga keduanya terkejut dan undur. Cepat keluar bentak Feilun sekali lagi, lauho melambai pada dua rekannya yang duduk di meja untuk keluar, setelah empat orang itu keluar. Terima kasih Taihab, tapi Taihab Sam Chu memiliki ilmu yang luar biasa, ujar Sima Wang Wei dengan ada khawatir. Wang Wei tidak usah khawatir, saya akan tuntaskan perkara ini dengan Sam Chu, sahut Feilun menyakinkan Sima Wang Wei, mendengar jawaban Feilun, Sima Wang Wei merasa gembira dan lega. Hang Feilun keluar dari likuan, sekilas ia melirik Hang Hang Fe yang juga menatapnya, dia juga mendengar jelas pembicaraan pemilik likuan dengan anak buah Sam Chu, hatinya tawar untuk membela ketiga anaknya, dia akan menjadi bagian aliran ini jika terus membela ketiga anaknya, yang gaya hidupnya sudah nyata menindah semua orang. Tunggu dulu Siwao Taihab. Apakah Bun Leong Taihab memanggil saya? Tanya Feilun sambil menoleh Hang Fe'i. Benar, kesini dan duduklah dulu, aku mau bicara sahut Hang Fe'i. Hang Feilun melangkah mendekati meja Hang Fe'i dan duduk di depannya. Ada apakah Bun Leong Taihab? Tanya Feilun kamu mau kemana Siwao Taihab? Setelah melihat tindakan sewenang-wenang Sam Chu, maka saya hari ini harus ke tempat kediaman mereka. Apa kamu akan membunuh mereka? Pertama saya akan coba beringatkan, kalau mereka dapat terima dan melepaskan cengkraman mereka pada kota ini untuk apa harus ada korban jiwa, namun jika mereka bersikeras, maka saya akan hadapi mereka dengan menyediakan selembar nyawa saya, sahut Feilun. Apakah Bun Leong Taihab akan mencegah saya? Tanya Feilun tidak. Lakukanlah apa yang menurutmu benar. Apakah menurut Bun Leong Taihab yang akan saya lakukan ini benar? Tanya Feilun, Hang Fe'i mengangguk. Jika benar, apakah Bun Leong Taihab akan ikut bahu-membahu dengan saya untuk melenyapkan tirani yang menyelubungi kota ini? Untuk terjun langsung saya tidak siap, dan semuanya saya serahkan pada Siao Taihab. Jika demikian saya tidak dapat memaksa, walaupun menurut saya tanggung jawab ini utamanya terletak di pundak Bun Leong Taihab sebagai ayah dan sekaligus guru dari Siam Chu, saya sih hanya membantu saja. Apakah maksudmu sebagai guru? Bukankah Bun Leong Taihab telah mewariskan kitab ilmu Taihab kepada Siam Chu Sahut Feilun, Hang Fe'i terdiam tidak mampu membantah. H.M.H., ini memang kelalaian ku, termakan kesuraman pada masa muda ku, ujar Hang Fe'i dengan nada sesal. Memang sungguh disayangkan bahwa untuk menutupi kesalahan di masa lalu, dengan membuat kesalahan baru. Fe'i Lun Kera bicaramu padaku sangat lancang, tidak usah engkau mengguruiku. Aku tidak menggurui Taihab, aku hanya mengomentari nada sesal dari perkataan Taihab. Walaupun begitu, seharusnya sebagai orang muda, kamu harusnya menjaga nada bicaramu pada orang tua. Maafkan aku jika terkesan lancang dan menggurui, permisi tahap, tunggu dulu, apakah ibumu bercerita semuanya tentang aku kepadamu? Menurutku, ibuku tidak begitu mengenal Taihab. Kenapa kamu berkata demikian? Ibuku mengenal Taihab hanya seorang penolong saja, tidak lebih dari itu, dan bagaimana sebenarnya Taihab? Ibuku sangat buta kayu dan dibutakan hatinya tentang diri Taihab. Apa maksudmu dibutakan hatinya? Apakah Taihab tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Husah, seilun jaga bicaramu dan jangan memandang rendah padaku. Maaf, jika memang Taihab tidak mengerti, itu artinya Taihab juga tidak mengenal ibuku, kalian berdua memang tidak sama-sama mengenal, jadi aneh jika Taihab menanyakan padaku apakah ibuku menceritakan semua tentang Taihab, apakah ada yang harus diceritakan Taihab sahut feilun, hal fei rasa tersudut. Apakah ada yang kamu ketahui? Sesuatu yang saya tidak ketahui kalian adalah orang tua yang seharusnya lebih mengetahui, HMH, apakah sebenarnya ayahmu adalah aku feilun? Kenapa Taihab berkata demikian? Karena sihon yang kamu pakai itu, sebenarnya adalah siiku bukan? Orang sihon banyak, lalu bagaimana Taihab meyakini bahwa sihon itu adalah Taihab sendiri, apakah ibuku pernah menikah dengan Taihab? Feilun kenapa kamu demikian berbelit-belit membicarakan hal ini aku hanya menaati apa yang ibuku pesankan padaku. Maksudmu ibumu tidak ingin aku mengetahui bahwa kamu adalah anakku? Ibuku telah tercampak Taihab, lalu apakah ia harus menghibah diri dan juga setelah kulihat dan kuteliti secara seksama, yang awalnya aku tidak mengerti kenapa harus mengambil sikap diam, sekarang aku mengerti bahwa tindakan ibuku itu benar. Benar menyimpan rahasia, begitu maksudmu. Benar, apakah manfaatnya walaupun Taihab tahu, bahkan menurut analisa saya, akan menambah masalah bagi keluarga Taihab sendiri, sesuai dengan alasan ibu saya mengambil sikap diam, ibuku tidak seperti tiga lau Taihab, dan Taihab tidak sedikit pun mengenalnya, tandas Hanfei Lun, Hanhangfei terdiam, tertunduk sedih, sesal dan malu bercampur aduk. Maaf Taihab, aku pamit dulu. Lunji, sampai saat ini pun kamu tidak memanggilku ayah, walaupun saya dan kamu sama-sama mengetahuinya, selah Hanfei dengan metu berkaca-kaca, seduh sedannya naik oleh sedih dan sesal. Maaf Taihab, karena tidak ada gunanya selama aku tidak bisa memanggil sebutan itu di depan Bibi K.H. Uliyan Kim, kami ini adalah ha-ai bemasa muda Taihab yang suram, tandas Hanfei Lun dan segera keluar dari Lik'an. Hanhangfei sesugukan sehingga menjadi perhatian para tamu, sementara Hanfei Lun menuju kediaman Semcu, di kediaman Semsecu para dedengkot Hekcu juga sedang puyeng tujuh keliling. Pak Ki dan Tung Ki tidak ada yang datang, ini sama artinya dua wilayah telah lepas, ujar yang lomo dengan geram. Tidak masalah Sukong, kita bisa bentuk lagi Panji yang baru, dan setiap pimpinan Panji harus menguasai seluruh kota, selaka Wei Ong. Ide itu memang tepat Ong Ji, namun ide itu akan terwujud jika kita telah melenyapkan Siao Taihab, selalem sinpe. Benar sekali Ong Ji apa yang dikatakan Sukongmu, karena Siao Taihab sebentar lagi akan menemui kita di sini, selala Oliok. Baguslah kalau dia datang, sehingga kita tidak capek-capek mencarinya, selala oke liang bagaimana suhau, apakah Siao Taihab akan dapat mengalahkan Siao Taihab? tanya La Ong Go. Saya yakin dengan mereka kuasainya Bun Leong Sian Kiam, Siao Taihab akan modar dikeroyok Siao Taihab. Saya tidak demikian yakin liang lomo, selapek MOUHKWI kenapa suhu berkata demikian selala Oliok. Kemarin kita sudah menjajal kemampuan Siao Taihab, dia kita keroyok delapan, dan hasilnya kita masih kalah, bahkan Lao Ji dan Sihwi Kui tewas, sahut Pek MOUHKWI. Saya sependapat dengan Pek MOU, selalem sinpe. Bagaimana dengan Bun Leong Taihab La Osi, menurutmu apakah ia akan membantu kita menghadapi Siao Taihab selala Ong Go? Apa maksud ibu, Siao Yan akan membantu kita tanya Oke liang heran apakah ia berada di sini Lao Si tanya lem sinpe. Bun Leong Taihab memang di sini, dan kami berpisah dengannya di pusat kota, kenapa dia bisa berada di sini Lao Si tanya liang lomo. Dia berniat mau menemui SEM CU tentang Hon Piyuawakiyok, sahut Lao Si. Dan hal itu sudah selesai kami sepakati, dan bahkan dia sepertinya menentang niat Siao Taihab. Selala Oliok. Baguslah kalau begitu, apakah menurutmu dia akan datang ke sini tanya Pek MOU Hekawi? Saya tidak tahu juga, sahut Lao Si. H.M.H., jika Sia Oyan ikut mengeroyok Siao Taihab, maka aku yakin SEM CU dan Sia Oyan akan dapat membunuh Siao Taihab, ujar Pek MOU Hekawi. Dan jika seandainya tidak, bagaimana jika dikeroyok 9, apakah kita masih kalah juga selalem Tok? 9 orang jika teratur, sangat mungkin mengalahkan Siao Taihab, sahut lem Sinpo. Kalau begitu diatur saja suhu, sebagai rencana kedua jika Bun Leong Taihab tidak memihak kita, selalem Tok. H.M.H., bagaimana menurutmu liang lomo, kamu yang punya banyak anak buah, tentu punya trik formasi pengeroyokan yang kuat, ujar lem Sinpo. Formasi yang ada dalam pemikiran saya adalah Sengeng Semtin, formasi tiga bayangan bintang, bagaimana gama barannya suhu selala Onggo. SEM CU sebagai kekuatan utama mengeroyok Siao Taihab secara langsung, sementara sisi kanan dan kiri ada tiga Lao dan kita untuk mengacau konsentrasi Siao Taihab dan mengintai peluang, kemudian lem Tok serta Siang Emowu berada di posisi belakang penyerang gelap yang tidak disadari, sahut liang lomo. Serangan tanpa disadari bagaimana maksudnya datuk selalem Tok. Kalian tidak bergerak, layaknya seperti penonton, dan kami akan tetap mengusahakan kalian berdua tetap di belakang Siao Taihab, dan jika seorang SEM CU yang berada di belakang Siao Taihab membuka peluang, kalian menyerang dengan pukulan jarak jauh, lem Tok dan Siang Emowu mengangguk tanda mengerti. Baik, formasi Sengeng Semtin akan kita terapkan untuk menghadapi Siao Taihab, selalem Sinpeg, kemudian mereka pergi ke halaman belakang. Satu jam kemudian Siao Taihab memasuki halaman depan kediaman SEM CU, dua orang penjaga dengan sikap Jumawa mendekati Feilun. Ada siapa dan ada urusan apa? Saya hendak bertemu dengan pimpinan kalian sahut Feilun. Pimpinan kami sedang menerima tamu dan tidak boleh diganggu, sebaiknya Anda pergi saja, tidak saya harus bertemu SEM CU, bantah Feilun. Sialan mau cari mampus yah bentak penjaga, lalu bergerak hendak menyerang. Plak, Uh Gak, tangannya yang menyerang ditangkap Feilun, penjaga itu menjerit kesakitan, karena merasa tangannya seperti dijepit besi baja, rekannya segera membantu. Buk, Uh Gak, penjaga itu terbanting ke tanah setelah mendapat tendangan menghantam perutnya. Tiba-tiba 20 orang anak buah pilihan SEM CU menyerang, Feilun bergerak cepat, menampar dan menotok semua penyerang, hanya dalam 3 gebrakan 15 orang langsung menggeloso di tanah dan tidak mampu bangkit karena kaku dan patah tulang, Feilun segera masuk ke dalam rumah untuk mencari SEM CU, namun di dalam rumah yang ada hanya para pelayan wanita yang sedang membersihkan rumah, kemudian Feilun terus ke belakang dan melihat semua dedengkot hektu berkumpul. Hehehe, ternyata Siaw Paihap yang datang membuat kacau di depan, untuk apa kamu datang kemari ujar yang lemo, Feilun menatap 11 orang itu dengan tajam. Kalian sudah berkumpul di sini, tentunya untuk membicarakan makar yang akan kalian laksanakan, hehehe, lalu apa urusannya denganmu Siaw Paihap? Cukuplah tirani yang kalian sebar selama ini, cengkraman tirani kalian telah banyak membuat orang menderita dan sengsara. Hehehe, kamu terlalu lancang ikut campur urusan kami, selapak MOUHKWI sudah tugas saya untuk menghentikan penindasan dan nengnai yang kalian lakukan. Kamu terlalu sombong, sehingga berani mendatangi kami ke sini, selapak KWI Ong, dan perkataan itu adalah aba-aba serangan SEM CU, ketiganya langsung menyerang Feilun dengan dasyat. Feilun yang sudah siap dan waspada segera bergerak menghindar dan memetpaki pukulan Siaiku. Blam, dua tenaga dasyat beradu menimbulkan suara gelegar yang membuat tempat itu bergeming, Siaiku undur dua tombak, sementara Feilun tidak bergeming dan dengan mantap memapaki serangan susulan dari Okel yang, tiga datuk dan tiga lau segera memasuki kencah pertempuran, Feilun terpancing, sehingga membagi perhatian pada serangan tiga datuk. Bu, sebuah pukulan kuat dari KWI Ong menghatam lambung Feilun, untungnya Sin Kang mengatasi Sin Kang KWI Ong, dia hanya terjajar dua langkah, dengan berguling dan melenting ke atas Feilun menghindari serangan dari Okel yang. Sembilan orang di Dengkot Hektu itu merasa gembira, bahwa hanya dalam beberapa jurus Siaw Taiwap sudah mendapat pukulan, sehingga Siam Chu mempergencar serangan mereka, diiringi gerakan tiga datuk dan tiga lau yang mengiringinya di samping kiri dan kanan, kali ini Feilun hanya dapat bertahan dan berusaha menghindar dari serangan-serangan yang kuat dan berbahaya dari sembilan orang kosan yang mengeroyoknya, Feilun benar-benar terdesak hebat, Siam Chu dengan ilmu pedang Bun Leong Sian Kya mencecar Feilun yang hanya dapat bertahan, tekanan dari sisi kanan kirinya dan dua Siam Chu yang berada di depan dan satu Siam Chu di belakang. Ironisnya Han Feilun tidak ada senjata, untuk menghalau kebuatan tiga gerakan pedang yang luar biasa itu. Serat, serat, dua sambaran pedang Okel yang melukai bahu dan tangan Feilun, tiba-tiba KWI Ong yang berada di belakang membuka kesempatan pada Lem Tok dan Siam Mou, dua pukulan langsung menghantam punggung Feilun, untungnya pukulan itu tidak seberapa kuat dibanding singkang yang ada dalam tubuh Feilun, namun tetap memberikan pengaruh tersudut dengan tekanan dari sembilan orang yang mengurungnya. Han Feilun mencoba menjauh, namun sembilan lawannya sangat ketat mengurungnya, gerakan pedang Siam Chu membuat Feilun tidak berdaya, semua jurus yang ia pelajari terbentur pada gerakan tiga pedang Siam Chu, singkangnya tidak fokus, karena ramainya orang kosen yang menekannya, beberapa pukulan terpakasa diterimanya lagi, kali ini Feilun hanya menang singkang, dan ginkangnya mandul karena rapatnya keroyokan sembilan orang tersebut. Sembilan orang hektu itu semakin gembira melihat Feilun makin mati kutu, serangan mereka makin bertubi-tubi. Belam, buk, des, berak, dua pukulan sinkang Okelian dan Kweong disambut, tubuhnya bergetar dan dua pukulan dari lem sinpek, dan Lao Liu menghantam tubuhnya sehingga Feilun terlempar melambrak pohon hingga tumbang, sementara Okelian dan Kweong terlempar satu tombak, darah meleleh dari sudut bibir Feilun, Shaiku dengan serangan kilat menyusulkan serangan Jitu. Pedangnya bergerak dengan jurus Bunliong Sian Kiam, Feilun berusaha mengindar, namun kondisinya yang terpuruk dan tersudut membuat diakualahan sehingga pedang Shaiku masih menggores bahu kirinya, belum lagi ia mantap dengan kuda-kudanya, sebuah sambaran pedang dari Laongko dan Laoshi mengarah lehernya, Feilun menghindar namun. Cep, tusukan pedang Laoshi menusup paha kanannya. Han Feilun bersalto ke belakang untuk menjauh tubuhnya mendarat di permukaan kolam, tiga datuk dengan rasa gembira mengejarnya tanpa ampun. Hiat, Feilun mengerahkan sinkangnya menyambut tubuh ketiga datuk. Belam, duar, duar, suara ledakan dasyat menggetarkan tempat itu, Feilun tercebur ke dalam kolam yang hanya sebatas dada itu, air munkrat laksana gelombang, kaki Feilun amblas sebatas lutut, untungnya air hanya tinggal sebatas perut karena air yang melimpah keluar kolam, sehingga Feilun tidak tenggelam, dan naas bagi tiga datuk, benturan dasyat itu membuat mereka terlempar empat meter ke udara dan jatuh bergedebuk menimpa atap rumah. Pek MOUHKWI tergeletak tidak bergeming, karena nyawanya sudah melayang saat di udara, liang lomo sesaat menggelapar dengan muntah darah berkali-kali dan akhirnya tewas, sementara LEMSIN Pek terbujur kaku dengan nafas sesak, sementara darah mengalir deras dari sudut bibirnya, kejadian tidak terduga itu membuat sembilan orang yang berdiri di pinggir kolam terkejut melongot, mereka melihat Feilun yang sedang berdiri mematung amblas di dasar kolam dengan muka sangat pucat, namun pandangan matanya masih tajam memperhatikan enam lawannya, karena sikap dan pandangan mati Feilun masih meyakinkan, membuat tiga lau ciut nyalinya, sementara Sam Chu meragu untuk menyerang. Dia pasti sudah lemah, mari kita serang teriak okel yang, Sam Chu segera meluncur dengan kilatan pedang. Han Feilun dengan sisa tenaga mencoba menghindar dengan sebuah lompatan poksai keluar dari kolam, tapi itu tidak cukup, tiga pedang itu terus memburunya. Terang, 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 tiga pedang itu patah ditangkis sebuah kilatan pedang yang berpendar hijau, Han Han Feilun berdiri sambil memeluk Feilun yang sempoyongan. Feilun seru tiga lau bersamaan. Sudah hipertempuran ini, dan kalian sungguh bersikap brutal mengeroyoknya, Feilun apa kamu hendak membelanya? Tanyalah Osi dengan hati gemas. Lin Woi, aku harus membelanya, dan kalian Sam Chu tidak boleh membunuhnya. Apakah kamu yaoyan tanya Kwee Ong, tercengat Han Feilun dengan sebutan itu keluar dari mulut anaknya sendiri. Bun Leong Taihab terimaksi atas pertolongan hari ini, dan pada tiga lau maupun tiga Sam Chu, seminggu lagi aku menantang kalian di hutan sebelah timur kota, selah Feilun sambil melepas diri dari pelukan Han Feilun. Lun Ji kenapa harus berkelahi lagi, dan kamu tahu tidak pantas kalian untuk berkelahi, maaf paman, kejahatan siapapun pelakunya harus ditindak. Kiramu kami takut padamu Siow Taihab Sahut Kwee Ong Ketus. Aku harap juga kalian tidak takut, sehingga kalian anak beranak datang memenuhi tantanganku, Sahut Feilun tenang sambil menatap tiga lau. Ti, tidak bisa demikian, kalian harus hentikan permusuhan ini selah Han Feilun dengan nada bergetar, hatinya hancur melihat kenyataan yang dihadapinya, empat anaknya akan saling membunuh. Sam Ji mumpung kita punya peluang, mari kita habisi kedua orang ini selah Laong Ke, sambil menyerang dengan pedangnya. Terang pedang Lao Si langsung patah ditangkis pedang Han Feilun, apa maksud Lu Lian Mui bentak Han Feilun? Apalagi yang kalian tunggu Sam Ji, cepat kalian serang perintahlah Oliok. Sam Chu langsung bergerak, dengan jurus Min Ling Xie Bun Hoat mereka menyerang Han Feilun. Han Feilun terpaksa menyambut serangan tersebut, Han Feilun memapaki dengan jurus yang sama menghadapi Kwee Ong dan Saiku, sementara Feilun berhadapan dengan Okel Yang, pertandingan lima orang Han itu menggunakan jurus yang sama, Kwee Ong dan Saiku bertubi-tubi menyerang Han Feilun. Kalian jangan berlaku bodoh, hentikan teriak Han Feilun sambil menjauh, namun Kwee Ong dan Saiku yang meyakini Yaoyan adalah musuh utama mereka terus merangsak maju. Bersiap-siaplah untuk mampus Yaoyan teriak Kwee Ong sambil melancarkan serang dasyat yang diikuti Saiku, kembali Han Feilun harus menangkis dan menghindar, namun kedua serangan ini amat cepat dan kuat, dan terus mendesaknya. Sementara Okel Yang berimbang dengan Feilun walaupun Feilun sudah terluka dalam, sampai seratus jurus Feilun masih dapat mengimbangi Okel Yang, namun sepuluh jurus kemudian tiba-tiba Feilun muntah darah, tubuhnya yang harusnya istirahat, tapi karena diporsir untuk kembali mengerahkan tenaga, membuat ia sempoyongan dan muntah, Han Feihuga terdesak hebat oleh kedua anaknya ini, hatinya meragu untuk mengeluarkan pedangnya, namun melihat Feilun sudah sangat kewalahan, lalu pedangnya dicabut menghalau Kwee Ong dan Saiku, serangan Jitu pedang membuat Kwee Ong dan Saiku menjauh, dan kesempatan itu digunakan untuk menedekati Feilun yang saat itu tersudut, dan untungnya kilatan pedang Hong. Feih sudah datang mengancam, sehingga Okel Yang terpaksa mundur. Sekali lagi aku minta kalian berhenti teriak Han Feih, ibu pinjamkan pedangmu teriak Saiku. Saiku kamu tidak dengar apa kataku, hentikan teriak Han Feih sambil membabat pedang yang meluncur terang, pedang Laosi patah, dengan muka merah karena marah, Han Feih menataplah Osi. Semlau apa mau kalian, hah bentak Han Feih dengan mata melotot hari ini nyawamu selamat karena pedang pusak kamu, sahut Laosi grhaha, apa kalian mau menyuruh Semcu membunuhku juga? Hihihihi, kalau ia emangnya kenapa selalah Ongko, mendengar itu tubuh Han Feih menggigil karena marah dan sesal, ternyata ketiga anaknya akan dijadikan alat untuk membunuhnya, dan dia telah ikut andil mengasah alat itu dengan memberikan kitabnya, rasa sesal dan marah bercampur baur. Han Han Feih menatap ketiga lau dengan sinar metu, tajam malangkah bejat dan tidak manusiawinya kalian yang lian. Cih, lalu kamu mau apa tantang Laongko, Feilun yang melihat Han Feih yang terkatung-katung dan tidak teguh pendirian itu, merasa sedih. Semcu apa kalian tahu kenapa Bun Leong Taihab tidak ingin berhadapan dengan kalian tutup mulut musuh Au Taihab bentak Laoliok? Ibu macam apa kalian yang menyuruh anak membunuh ayahnya sendiri, tandas Feilun Semcu yang mendengar perkataan Feilun terkejut. Siya Oyan ayah kami benarkah itu ibu tanya saiku pada Laosi. Hihihihi, kuji, siyao Taihab itu hanya cari selamat, supaya kalian ragu membunuh Han Feih, sahut Laosi. Hari ini aku terluka dalam, dan pasti tidak mampu melawan keroyokan kalian para pengecut rendah, dan aku sudah menantang kalian, tapi dasar kalian memang pengecut rendah mengambil keuntungan dengan berlaku curang, sahut Feilun dengan tegas. Kamu yang datang ke sini, laksana ular mendekati penggebuk, hampir mau mampus kok minta kesempatan lain, sahut Laosi. Laosi perempuan bejat penipu rendah, majulah kamu, walaupun aku terluka masih dapat membunuhmu dalam waktu singkat. Sialan kamu menghina ibuku teriak saiku, sambil menyerang ser, pedang Han Feih berkiblat dan menahan gerakan saiku. Saiku, jangan bergerak dan diam di situ ancam Han Feih, saiku terpaksa berhenti, karena ia tahu ia akan kalah dengan pemilik pedang luar biasa ini. Aku tidak mengerti, kenapa paman demikian berat mengakui kenyataan, aku tidak sudi dibela orang seperti ini sela Feih Lun sambil berkebuat dari tempat itu. Sam Lao dan Sam Chu, minggu depan di hutan sebelah timur, kita tentukan, siapa yang berhak hidup atau mati, ujar Feih Lun dari kejauhan. Lun Ji. Seru Han Feih, namun Feih Lun tidak menjawab, hatinya resah. Hati kalian ini telah diracuni ibu-bu kalian, ketahuilah aku adalah hayah kalian, ujar Han Feih dia itu bohong Wong Ji, Yaoyan adalah musuh utama kita, selala Oliok. Bangsat kamu Yan Hui, kalau aku tidak mengingat kalian adalah ibu anak-anakku ingin rasanya aku membunuh kalian. Hihihihi, ayo bunuhlah kami, dengan pedang di tanganmu, kami pasti kalah, ayo lakukan selala Oliok ketus. Benarkah Yaoyan adalah ayah kami ibu selala Oke Liang? Tidak benar Liang Ji, Yaoyan adalah musuh utama kita, sahut Lao Ngo. Penyata kalian telah menipuku, sehingga aku memberikan kitabku pada mereka ini, baik sekarang mampuslah kalian semua teriak Han Feih. Lalu dengan gerakan luar biasa menyerang tiga Lao, Sam Chu bertindak cepat menghalangi serangan Han Feih. Han Feih terpaksa mengaluhkan serangan pada Sam Chu, pertempuran hebat pun terjadi, kemarahan Han Feih ini tidak diduga Sam Lao, mereka pucat ketika melihat setelah seratus jurus Sam Chu mulai terdesak hebat, dengan bersenjata kemungkinan mereka akan mampu mengimbangi jurus Han Feih bahkan mampu mengalahkannya, namun karena mereka bertiga bertangan kosong, mereka jadi kalang kabut. Serat, serat, dua kali sambaran pedang melukai bahu dan dada Oke Liang. Oke Liang terpaksa mundur, dengan berkurangnya kekawatan Sam Chu, Shaiku dan Kwei Ong makin terpuruk dan terdesak, dua puluh jurus kemudian. Serat, serat, dua kiblatan pedang mengpres paha dan perut Shaiku, tiga laor makin bingung dan pucat, tidak menyangka Han Feih akan tega membunuh anak sendiri, saat mereka terpana dengan pertempuran yang menyisakan Oke Liang, Han Han Feih tiba-tiba melayang ke arah mereka, kilatan pedang dengan pendar hijau dan ayunan gerak seturut ilmu Bun Leong Sian Kiam. Krak, auh, cep, uhg, tubuh Lao Ngo bersimbah darah, tangannya putus dan dadanya tertusuk, gerakan ini masih berantai mengejar Lao Si yang bersalto ke samping. Krak, ak-ah-ah-ah, krak, kaki kanan Lao Si putus sebatas metu kaki, dan disusel bacokan besar menghantam pinggangannya, laksana kesetanan pedang Bun Leong Sian Kiam mengejar Lao Liok, Lao Liok menangkis dengan pedangnya. Terang, krak aduh, krak, Lao Liok putus tangannya sebatas siku dan lambunya robek besar sehingga perutnya terburai. Han Han Feih terduduk dengan meti merah melotot. Tiga Lao dalam waktu singkat tergeletak bersimbah darah dengan nafas tersegal-segal menjemput maut, Sam Chu melonggo melihat kejadian itu, Oke Liang yang masih bugar terpana, Siaiku dan Kwe Ong yang meringis terluka mencoba berdiri. Kalian bukan anak-anakku, sekalian saja kalian ku lenyapkan teriak Han Feih. Bun Leong tayap seru suara dari arah belakangnya, Han Feih menoleh, Ternyata yang memanggilnya adalah Siang Emou B.K.W.I. Sadarlah, Sam Chu adalah darah dagingmu ujar Siang Emou, Han Feih kembali terduduk menatap tiga mayat di Galau. Siang Emou, Benarkah dia ayah kami tanya Oke Liang? Benar sekali, dan yang paling tahu semuanya adalah Lem Tok, sahut Siang Emou. Ah, aku memang bejat, Uuu, Tiba-tiba Han Feih mencela dirinya menangis seperti anak kecil, bahkan sampai pingsan diterpasusal, kecewa, dan marah pada diri sendiri, tiga perasaan itu membukit menghantam jiwanya. Mari kita kuburkan mereka Sam Chu selah Lem Tok. Biar aku yang membawa Bun Leong tayap ke dalam, selah Siang Emou, Han Feih pun dibawa ke dalam oleh Siang Emou, dan Lem Tok serta Sam Chu menguburkan tiga datuk dan tiga lau. Bagaimana keadaannya Siang Emou tanya Sai Kui? Belum siuman Chu Sam, saya sudah hidupkan aroma untuk menyadarkannya, namun tidak memenerikan reaksi apa-apa. H.M.H., Lem Tok coba ceritakan bagaimana sebenarnya hubungan Bun Leong tayap dengan ibu-ibu kami, selaka Wee Iong. Hubungan biasa saja Chu, reaksi masa muda antara Bun Leong tayap dengan Sam Lau, apakah Bun Leong tayap sedari awal tahu bahwa kami anak-anaknya? Yang pasti dari awal dia tidak tahu, dan kapan dia tahu kemungkinan setelah dia menikah dengan istrinya sekarang. Lalu bagaimana ibu mengatakan ia bohong? Motifnya kenapa Sam Lau memungkirinya? Jujur saya katakan, memang sudah demikian misinya sejak kalian lahir. Maksudmu memang kami dibentuk untuk membunuh Bun Leong tayap begitu kah selah oke liang? Hal itu menurut saya jangan diungkit lagi, bagi aliran kita, hal seperti itu lumrah terjadi, sekarang kita mau lakukan apa terhadap Bun Leong tayap, selah Siang Emou. Tiga Datuk dan tiga Lau sudah mati, sesuai dengan misi keenam Datuk dan delapan Lau pada masa lampau, misi seharusnya dilaksanakan, tapi itu terserah kepada Sam Chu, Selalem Tok. Bagaimana menurutmu Kwe Iong? Tanya Saiku. Dia adalah hayah kita, dan kitabnya juga sudah kita warisi, kita lihat saja setelah ia siuman, sahut Kwe Iong. Benar, dan pedangnya sudah saya simpan, dan tanpa pedang itu, dia tidak akan berkutik di depan kita, selah oke liang. Yang jelas tawasnya enam Datuk dan delapan Lau, harus diperhitungkan, selalem Tok pendapatmu bagaimana sebenarnya lem Tok tanya Saiku. Enam Datuk dan delapan Lau sangat mencintai Sam Chu, ibu-ibu Sam Chu. Hakikatnya memendam derita batin akibat perbuatan Yao Yan, dan kenyataan hari ini tiadalah harti bila dibandingkan pengorbanan enam Datuk dan delapan Lau pada Sam Chu, jadi membunuh Yao Yan lebih baik, sahut lem Tok. Baik, sebagaimana kata Kwe Iong kita lihat setelah ia siuman, dan kalau menurut saya, setelah ia siuman, kita minta dia bunuh diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya membunuh ibu kita, selasaiku. Lalu bagaimana menurut kalian lem Tok tanya oke liang apanya yang bagaimana Jicu tanya lem Tok? Sepertinya si Yao Taihab tahu persis hubungan kami dengan bun liong Taihab. Saya juga tidak tahu Jicu, hanya sanya istri Yao Yan ada hubungan dekat dengan si Yao Taihab, berarti istrinya tahu, bahwa kami anak-anak bun liong Taihab. Sepertinya tidak Jicu, sahut lem Tok, setelah larut malam, mereka pun istirahat. Keesokan harinya Hang Fe Ii siuman, dia menatap wanita cantik yang sedang berdandan di dalam kamar di mana dia terbering, Hang Fe Ii sinar matanya redup dan kosong, Siang Emou sampai selesai berdandan baru menyadari bahwa Hang Fe Ii telah siuman. Kamu sudah siuman Taihab Sapa Siang Emou dengan senyum lembut, namun yang di Sapa tidak menjawab dan bahkan tidak ada reaksi. Hang Fe Ii seru Siang Emou, tapi Hang Fe Ii tidak menjawab, matanya menatap Siang Emou, namun tatapan itu benar-benar tidak ada arti, kosong dan redup. Hang Fe Ii apakah kamu tidak mengenalku? Tanya Siang Emou heran, tetap saja Hang Fe Ii diam, bahkan membalik badan menarik selimutnya, Siang Emou duduk di pinggir ranjang dan mengelus bahu Hang Fe Ii. Hang Fe Ii, kamu kenapa sayang gugah Siang Moi, namun Hang Fe Ii tetap diam saja, melihat kejanggalan itu, Siang Emou keluar kamar dan menemui Sam Chu dan Lem Tok yang berada di ruang tengah. Bun Leong Taihab mengalami shock luar biasa. Shock bagaimana maksudmu Siang Emou? Tanya Lem Tok dia tidak ada reaksi dengan apapun di sekitarnya. Coba mari kita lihat selaka We Ii Ong, lalu mereka pun masuk ke kamar Siang Emou, mereka berdiri di sisi ranjang menatap Hang Fe Ii. Bun Leong Taihab Sapa Lem Tok sambil menggugah Hang Fe Ii, Hang Fe Ii diam saja, Lem Tok berulang-ulang memanggil, namun tetap tidak ada reaksi, Lem Tok menatap Sam Chu dengan hati heran, tiba-tiba Hang Fe Ii berbalik dan terlentang, matanya menatap langit-langit kamar, dan bahkan tetapan itu memendang wajah lima orang di pinggir ranjang, namun tetapan itu sangat kosong dan redup. Menurutmu dia kenapa Siang Emou? Tanya Saiku. Sepertinya tekanan yang ia alami telah membuat dia kehilangan akal dan jiwanya, sampai kapan tidak akan seperti ini? Selah oke liang. Aku juga tidak tahu jicu, sahut Siang Moi. Kalau sudah begini, apa yang akan kita lakukan padanya? Selah Saiku. Coba kita panggil Tabib untuk mengetahui jelas apa yang terjadi padanya, ujar oke liang, lalu seorang penjaga disuruh menganggil Tabib. Tio Sin Sei memeriksa Hang Fe Ii, wajah Tio Sin Sei berkerut, dan kelihatan juga heran. Saya belum pernah lihat penyakit seperti ini, apa yang dilakukannya sehingga dia mengalami hal seperti ini. Apakah Sin Sei juga tidak bisa mengetahui apa yang menimpanya? Tanya Lem Tok. Dari sinar matu yang redup dan kosong, menunjukkan dia tidak lagi memiliki semangat, jiwanya kenyap dan akalnya tidak berfungsi, syarafnya mati asa, dia seperti mayat hidup, sahut Tio Sin Sei. Apa dia dapat pulih? Tanya Saiku. H.M.H. Tidak ada ramuan obat yang bisa diberikan, kondisi tubuhnya prima, coba tawarkan padanya makanan A.Y.A.U. minuman ujar Tio Sin Sei, lalu Siang Emau menuang secangkir minuman. Hang Fe Ii, minumlah dulu ujar Siang Emau sambil mendekatkan cangkir pada wajah Hang Fe Ii, Hang Fe Ii tidak memberikan reaksi, lalu Siang Emau mengangkat kepala Hang Fe Ii dan menempelkan cangkir ke bibir Hang Fe Ii, air masuk ke mulut dan ditelan. Bagaimana Sin Sei tanya Saiku? H.M.H. tidak tahu lapar dan haus, dan kalau tidak ada yang menjaga dan mengurusnya, kemungkinan besar A akan mati karena tidak ada yang memasukkan penopang hidup berupa makanan dan minuman, ujar Tio Sin Sei, kemudian karena Tio Sin Sei tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun pamit untuk pulang. Bagaimana sekarang K.W.I. Ong tanya oke liang? Yah mau diapain lagi, biarlah ia mati dengan sendirinya, sahut K.W.I. Ong. Itcu karena bun liang tai hap tidak berguna lagi, izinkan saya membawanya, kamu mau bawa kemana ia Siang Emau? tanya lem tok. Saya akan mengurusnya. Kamu jangan berlaku bodoh Siang Emau, tugasmu masih banyak untuk mengurus Siki, untuk apa menambah beban yang tiada berguna, selalem tok. Apakah ada yang istimewa antara kamu dan dia ini Siang Emau? Hihihi, apa yang dirasakan pertama kali oleh ibu-ibu Sam Chu padanya, itu pula lah yang saya rasakan, saat pertemuan kami di sebuah hutan. H.M.H., Si Aoyan ini memang luar biasa memikat, membuat gila setiap perempuan yang dijumpainya, selalem tok. Sudah kalau begitu, terserah kamu saja, sahut K.W.I. Ong, lalu mereka pun keluar dari kamar Siang Emau. Han Fe Ilun kembali ke penginapan di mana ia bertemu dengan Han Han Fe I. Pelayan tolong sediakan kamar untuk saya. Baik Tuna, mari saya antar sahut pelayan. Pelayan membawa Fe Ilun ke tingkat atas dan menunjukkan sebuah kamar. Ini kamarnya Tuan Ujar Pelayan. Terima kasih, oh ya di umanakah saya dapat menemui seorang tabib? Di gerbang sebelah barat ada seorang tabib yang dipanggil Tio Sin Se, sahut pelayan. Oh, baik dan terima kasih si Cu Ujar Fe Ilun, pelayan itu mengangguk ramah dan meninggalkan Fe Ilun. Han Fe Ilun duduk bersyulian di atas ranjang, dia berusaha mengobati sesak dalam dadanya dengan aliran Sin Kang, kamar itu hening, Fe Ilun tenggelam dalam si Ulian yang dalam dan fokus pada setiap periak aliran darahnya, sampai larut malam Fe Ilun senyap dalam si Uliannya, nafasnya demikian tenang, menandakan sesak dadanya sudah lenyap dan tarikan nafasnya kembali normal. Fe Ilun membuka mati saat pagi telah menjelang, dia turun dari ranjang dan mandi, air yang dingin membuat badannya terasa segar, setelah mandi dan mengganti pakaian, Fe Ilun turun ke bawah untuk makan, perut yang tidak teris sejak dari siang kemarin membuat makannya sangat lahap. Han Han Fe I keluar dari Lik'an menuju gerbang barat untuk menemui Tio Sin Se, tidak sulit bagi Fe Ilun untuk mengetahui kediaman Tio Sin Se, karena tabib ini sangat dikenal oleh warga sebelah barat kota, seorang wanita tua istri Tio Sin Se sedang menyapu halaman. Maaf Bibi apakah Sin Se ada sapa Fe Ilun? Suamiku sedang keluar untuk mengobati orang, apakah Tuan mau berobat benar Bibi, kira-kira kapankah Sin Se akan kembali? Saya tidak tahu juga Tuan, namun biasanya paling lambat siang hari ia sudah kembali, baiklah Bibi, sebaiknya aku tunggu saja, bolehkah? Oh haha, tentu boleh Tuan, duduklah di balai-balai itu, sahut Tio Hujin. Baru satu jam Fe Ilun menunggu Tio Sin Se sudah kembali, Tio Sin Se yang melihat seorang duduk di balai-balai segera memburu langkahnya. Tuan ada keperluan apa? Tanya Tio Sin Se apakah saya berhadapan dengan Tio Sin Se benar? Saya adalah si Tio. Maaf Tio Sin Se, saya hendak minta bantuan pengobatan dari Sin Se, he, silahkan masuk kalau begitu sahut Tio Sin Se. Apa yang bisa saya bantu Tuan? Aku ada beberapa luka Sin Se, ujar Fe Ilun sambil membuka bajunya, dua buah luka di bahu dan lengannya pun kelihatan, kemudian luka gorsan di dada dan punggung. Di pahaku juga ada luka Sin Se. Oh, baringlah Tuan, saya akan segera obati luka-lukamu ujar Tio Sin Se. Lalu Tio Sin Se sibuk meramu obat luka, selama dua jam Tio Sin Se menyelesaikan pengobatan luka luar Fe Ilun. Eh, sudah pulang Koko, sapa istrinya yang baru datang dari kebon belakang untuk mengambil sayuran. Sudah Chung Moi, tolong ambilkan secangpir air minum sahut Tio Sin Se. Tio Hu Jin segera melakukan apa yang diperintah suaminya, kemudian ia masuk ke kamar sambil membawa secangpir minuman hangat, Fe Ilun setelah lukanya dibalut sudah memakai pakaiannya kembali. Kok Tung Ben cepat pulangnya Koko, apa sih sakit tidak jadi berobat? Aku tidak bisa mengobatinya Chun Moi, dan untung saja mereka tidak begitu peduli, sehingga saya tidak dapat masalah. Sahut Tio Sin Se sambil memberikan dua buah pe untuk dimakan Fe Ilun. Eh, emangnya Koko ke rumah siapa? Tanya Tio Hu Jin. Ke rumah Sam Chu, jawab Tio Sin Se, muka Tio Hu Jin berubah pucat. Ah, syukurlah kalau begitu, selah Tio Hu Jin merasa lega, wajah Fe Ilun juga sedikit terkejut. Maaf Sin Se, memangnya siapa yang sakit di rumah Sam Chu? Apa Tuan kenal dengan Sam Chu? Bukankah dia orang terpandang dan ditakuti di kota ini benar? H.M.H., orang sakit itu seorang lelaki sudah berumur, lelaki itu sakit apa sehingga Sin Se tidak bisa mengobati. Lelaki itu kehilangan akal dan jiwanya, syarafnya tubuhnya tidak berfungsi, namun kondisi tubuhnya sehat-sehat saja. Kata Sin Se tadi bahwa Sam Chu tidak peduli, benar Tuan, aku juga heran. Separah apakah penyakit lelaki itu menurut Sin Se? Saya belum pernah lihat ada penyakit seperti itu, kalau tidak ada yang mengurus dan menjaganya, lelaki itu akan mati. Kenapa Sin Se berpendapat demikian? Karena syarafnya tubuhnya tidak berfungsi, maka dia tidak merasa lapar dan haus, dan pastinya akalnya tidak pernah menuntut untuk memenuhi pasokan makanan untuk tubuhnya. Baiklah Sin Se dan terima kasih atas pengobatannya, ujar Fe Ilun sambil memberikan uang ala kadarnya. Oh, sudah merupakan tugas saya untuk mengobati penyakit Tuan, dan ini resep yang harus Tuan minum supaya luka itu cepat sembuh, sahut Tio Sin Se sambil memberikan beberapa buah pel. Han Hang Fe I kembali ke penginapan, pikirannya teringat pada lelaki yang sakit di runah Sam Chu, hatinya yakin bahwa yang sakit itu adalah Hang Fe I, dan dia juga heran, bagaimana Hang Fe I bisa sakit seperti yang digambarkan oleh Tio Sin Se, jelas bukan karena bertempur dengan Sam Chu, karena Sam Chu sendiri memanggilkan Tabib untuk memeriksanya, terlebih kata Tio Sin Se bahwa Hang Fe I keadaan tubuhnya sehat. H.M.H., apa yang terjadi padanya bagaimana ia bisa kehilangan jiwa, akal dan fungsi syaraf tanya Fe Ilun dalam hati, pertanyaan itu menggelayuk dalam menak Fe Ilun. Seminggu kemudian Han Fe Ilun memasuki hutan sebelah timur, menjelang siang empat orang dengan gerakan cepat muncul. Bagus kalian sudah datang dan kita bisa lanjutkan urusan kita, ujar Han Fe Ilun, dan hatinya heran ketika melihat pedang milik Bun Leong Taihap tersampir di belakang punggung Okeliang. Kenapa hanya kalian yang datang? Mana tiga lao yang menjadi ibu kalian dan apa yang telah kalian lakukan pada ayah kalian? Tanya Fe Ilun. Siaw Taihap, Sepertinya kamu sangat tahu tentang Bun Leong Taihap, sehingga apa yang kami tidak tahu. Ternyata kamu tahu, apakah hubunganmu dengan Bun Leong Taihap sehingga engkau demikian perhatian padanya tanya KWI Ong. Katakan dulu padaku, apa yang kalian lakukan dengan Bun Leong Taihap, dan bagaimana pedangnya berada pada kalian? Bun Leong Taihap sudah jadi mayat hidup selasaiku ketus. Kenapa bisa seperti itu saiku tanya Fe Ilun dengan sorot metu, tajam. Dia telah mendapat ganjaran karena telah membunuh ibu-ibu kami, selah Okeliang, mendengar itu Fe Ilun terkejut, karena tidak menyangka bahwa tiga lao dibunuh Bun Leong Taihap. Lalu apa yang akan kalian perbuat padanya? Peduli amat dengannya, lalu kenapa kamu sepertinya peduli, siapa Bun Leong Taihap bagimu, selah KWI Ong. Hubungan karena hanya sesama manusia yang kebetulan saya kenal baik dengan keluarganya. Tidak mungkin, kalau hanya sekedar itu, karena dia waktu itu sangat menentang kita terlibat pertempuran, tentu ada alasannya bukan? Hehehe, ternyata kamu jeli juga KWI Ong, selah Fe Ilun. Nah, jadi katakan kenapa Bun Leong Taihap tidak menginginkan kita bertempur? H.M.H., baik saya akan katakana, sebenarnya saya dan kalian bertiga sama hubungannya dengan Bun Leong Taihap. Maksudmu, kamu dan kami sama-sama anak Bun Leong Taihap selasaiku. Demikianlah kebenarannya, dan sekarang kita berhadapan karena kita berdiri berseberangan, kalian telah melampaui batas dan bertindak sewenang-wenang sesuai yang diajarkan Datuk dan ibu-ibu kalian. O.K.Liang mencabut pedang Bun Leong Sian Kiam, pendar sinar hijau menyeruak. Ini pedang Bun Leong Taihap akan menghabisi nyawa musyau Taihap, ujar O.K.Liang dengan nada gram, lalu dengan pedang itu jurus Bun Leong Sian Kiam dikerahkan, namun yang dihadapi adalah pemilik Sien Keng dan Gin Keng luar biasa dasyat, jurus itu Bun Leong Sian Kiam memang kaya gerak dan kembang trik berbahaya, namun kebutan jurus tangan kosong Bun Hoat membuat pedang itu selalu terpental dan kalah cepat, K.W.I. Ong dan Saiku segera terjun membantu O.K.Liang. Han Fe Ilun dikurung tiga orang kosan dengan menggunakan ilmu yang sama, tapi sampai seratus jurus keroyokan itu, tetap membuat Han Fe Ilun dapat menguasai pertandingan, terlebih dalam menghadapi ketiga pedang ini, Fe Ilun menggunakan Min Ling Siai Bun Hoat yang diambilnya dari gerakan Bun Leong Taihap sendiri, gulungan ketiga pedang memburu bertubi-tubi, namun sebelum sampai ketubuh Fe Ilun ujung pedang itu calis karena terbentur hawasin Keng dari gerakan Min Ling Siai Bun Hoat. Han Fe Ilun selama seratus jurus memperhatikan secara seksama gerakan ketiga lawannya, sedikit banyaknya ia menyerap gerakan ilmu pedang luar biasa itu, pada suatu ketika Han Fe Ilun menulisan yang mengarah pada Saiku, karena Saiku juga memahami jurus ini sudah tahu kemana arah serangan susulan, dengan mudah ia patahkan serangan itu, namun hawasin Keng yang menerpa tubuhnya membuat dia sempoyongan. Tuk, auh, sebuah totokan menghantam sikunya, dan dalam sekejap pedangnya sudah berpindah tangan, dengan gerakan cepat Han Fe Ilun menyerang Saiku dengan jurus pedang larisan suhunya liusin, Saiku terdesak hebat. Terang, pedang di tangan Fe Ilun patah di babat pedang Oke Liang yang segera membantu Saiku. Han Saiku selamat dari tekanan dan Han Fe Ilun terpaksa mundur, namun dengan hilangnya pedang Saiku membuat daya serang Sam Chu berkurang, dengan jurus tangan kosong jelas Saiku kalah baik jurus, Sin Keng dan Dan Gin Keng, dan Fe Ilun selalu menekannya, sehingga suatu ketika. Tuk, A. G. H. Hoak, sebuah totokan mengenai perut Saiku hingga ia terbanting ke tanah dan muntah darah, gulungan pedang dari K. W. I. Ong maupun Oke Liang dengan luwes dihindari Fe Ilun. Lam Tok yang menonton pertandingan tingkat tinggi itu menjadi pening dan pandangannya lamur karena sangat sulit mengikuti pertandingan luar biasa itu, hatinya tercekat ketika melihat Jiu Sam terbanting, kali ini Fe Ilun mencoba menekan Oke Liang yang memegang pusaka ayah mereka, Oke Liang merasakan tekanan luar biasa ini, terpaan Sin Keng yang keluar dari setiap gerakan Min Ling Xie Bun Hoat membuat dia kalang kabut dan berusaha menjauh, namun dia selalu dalam lingkaran kurungan serangan Fe Ilun, sementara K. W. I. Ong yang juga berusaha mencari celah untuk merobohkan Fe Ilun tidak dapat berbuat banyak, karena hawa Sin Keng demikian kuat melindungi Fe Ilun, dan pedangnya selalu kalah cepat, dan seakan-akan pedang itu menyerang bayangan sendiri. Hari sudah sore, Senja sudah mengarak di angkasa, Oke Liang pada satu kesempatan, tidak dapat mempertahankan pedangnya karena saat ia terbentuk Sin Keng dasyat dari Fe Ilun tubuhnya terpental dan sebuah serangan Jitu. Tuk, sebuah totokan dasyat mengenai pergelangan tangannya, otomatis genggamannya keluh dan pedang di tangannya diraih Fe Ilun, dan terang, dengan kilatan yang cepat pedang Bun Leong Sian Kiam menyambar ketubuh K. W. I. Ong, untungnya K. W. I. Ong segera menangkis, tapi pedangnya patah menjadi tiga potong. Buk, pukulan jarak jauh menghantam dadanya, K. W. I. Ong merasa nafasnya sesak, dan dia pun terpaksa duduk untuk mengatur nafasnya. Pertempuran berhenti, Fe Ilun menatap ketiga lawannya, dan kemudian menatap L. M. Tuk, kamu siapa dan apa urusanmu di sini? Tanya Fe Ilun dengan nada dingin, L. M. Tuk, pucat pias. Pergi dari sini bentak Fe Ilun, L. M. Tuk segera angkat kaki seribu meninggalkan hutan, Fe Ilun mengambil sarung pedang dari punggung O. K. Liang yang meringis karena pergelangannya masih terasa nyeri. Walau bagaimanapun kalian adalah adik-adikku, dan untuk itu aku bertanya sekali lagi, apakah kejahatan kalian ini akan terus merebak jika kalian dibiarkan hidup pujar Fe Ilun dengan nada datar? S. M. Tuk terdiam. Jawab aku Hon K. W. I. Ong bentak Fe Ilun, S. M. Tuk terkejut mendengar bentakan itu, terlebih K. W. I. Ong yang ditanya langsung. Ba, baik kami akan mengambil kesempatan yang kamu berikan, sahut K. W. I. Ong baik, aku akan terus mengawasi kalian, dan sekarang di mana Bun Leong Taihab? Kenapa kamu tidak memanggil ayah padanya selasaiku yang sudah dapat kembali menguasai dirinya karena panggilan itu akan merusak keluarga yang dibina oleh Bun Leong Taihab? Artinya istrinya benar tidak mengetahui keberadaan kita. Itulah kenyataannya, apakah Bun Leong Taihab ada di rumah kalian benar dan apa yang kamu perbuat padanya selah oke Leong? Saya akan mengantarnya ke kota Bicu, karena disanalah tempat yang tepat baginya. Untuk apa mengurus orang yang merasa bahwa keberadaan kita adalah satu kesalahan, dan dia menjadi pengecut untuk mengakuinya, selah K. W. I. Ong. Kita adalah kesalahan masa mudanya, dan kita pun akan menjadi salah jika memengkirinya dengan tega membiarkan dia dalam tekanan batin yang membuatnya seperti sekarang ini, setidaknya kita akan mengembalikannya pada istrinya Sahut Feilun, lalu mereka pun kembali ke kediaman Sam Chu, Siang Emu dengan heran menyambut mereka. Dia mana dia Siang Emu? Tanya Saiku. Di kamar Chu Sam, ada apakah Sahut Siang Emu? tanpa menjawab empat orang itu menuju ke kekamar Siang Emu. Han Han Fei menatap mereka yang masuk ke dalam kamar, namun pandangan itu hanya sekilas dan kembali menatap langit-langit kamar, kadang menoleh ke arah orang-orang yang menatapnya, atau dia berpaling ke samping sambil menarik selimutnya. Han Fei merasa bahwa tidak ada orang di sekitarnya Bun Leong Taiha panggil Feilun, namun tidak ada reaksi, hati Feilun merasa Iba melihat ayahnya dengan kondisi seperti itu. Bagaimana Siang Taiha datang bersama Sam Chu? Tanya Siang Emu. Heran kamu siapakah nyonya? Tanya Feilun. Dia adalah Siang Emu BKWI dan dia berencana akan mengurus Bun Leong Taiha, selah KWI Ong. H.M.H. mengurusnya bukan pekerjaanmu nyonya, dia masih punya istri, dan istrinya lah yang akan mengurusnya, selah Feilun. Ta, Teb Sam Chu telah mengizinkan aku yang mengurusnya, bantah Siang Emu BKWI terimaksi atas kesudian nyonya, namun tetap saya akan menyerahkan beliau pada istrinya. Sudahlah Siang Emu, Siang Taiha juga adalah putra dari Bun Leong Taiha, selah oke liang ta, tapi, apakah nyonya juga mencintai beliau ini selah Feilun, mendengar itu Siang Emu jadi tertunduk Sudahlah kalau begitu, sahut Siang Emu dan segera keluar dari kamar. Bagaimana menurutmu Feilun? Tanya KWI Ong. H.M.H., entah sampai kapan ia akan seperti ini, gumam Feilun dengan nada iba apakah Taiha akan membawanya malam ini atau besok, selahan saiku. Sebaiknya besok, aku akan kesini lagi besok dengan dua ekor kuda, sahut Feilun dan melangkah keluar kamar. Kuda mungkin dapat kami sediakan untuk kalian berdua, selahan oke liang. Kalau memang tidak merepotkan, demikian lebih bagus, sahut Feilun tidak merepotkan Taiha, selahan saiku. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke penginapan dan besok pagi aku akan kembali ke sini, ujar Feilun, lalu ia meninggalkan rumah Semcu. Han Feilun kembali ke penginapan dengan hati gundah, hatinya masih heran bagaimana orang yang dicintai ibunya berakhir seperti itu. Keesokan harinya Han Feilun keluar dari penginapan dan kembali ke rumah Semcu, saiku menyambut kedatangan Feilun. Pagi ini saya akan membawa beliau, ujar Feilun. Baik dan dia juga baru selesai makan sahut Han saiku, kemudian Feilun memasuki kamar dan membawanya keluar. Han Feilun diam saja ditarik oleh Feilun. Feilun menaikkan Han Feilun ke punggung kuda, lalu ia menungangi kuda kedua, kemudian berangkat dilepas oleh Semcu. Kuda berlari congklang melewati kota, dan ketika keluar dari gerbang kota, Han Feilun memacu kudanya, namun segera Feilun melompat dan menangkap tubuh Han Feilun yang terlempar dari kuda, lalu Feilun kembali menaikkan Han Feilun ke atas kuda dan memacu kudanya dengan lambat. Selama seminggu terpaksa Feilun bermalam di tengah hutan dan mencari buruan untuk makan mereka, setelah sampai di sebuah desa pertama, Feilun menjual dua ekor kuda itu sejumlah 50 tel perak. Dari desa tersebut Han Feilun menggendong Han Feilun dan berlari cepat. Suasana di kantor Han Piao Kyok sibuk sebagaimana biasa, K.H.U. Lian Kim dan ketiga anaknya sedang makan siang di ruang makan. Ibu, sepertinya ayah kali ini lama baru pulang, ujar Han Bu Seng. Ayahmu mengurus penjahat di Chang'an, kita doakan saja semoga tidak ada yang mengkhawatirkan menimpa ayahmu, sahut Lian Kim. Siapa sih penjahatnya yang mengacau Piao Kyok kita di Chang'an selahan bujit? Orang itu disebut Sam Chu, dan kemungkinan orang yang sama saat mengacau DKI Feng, sahut Han Bi Goat. Sudah kalian cepatlah makan, supaya istirahat, dan nanti sore kalian kan latihan, benar ibu, tapi Seng Teh malas latihannya kalau ayah tidak ada, selahan Bi Goat. Benarkah begitu Seng Ji? Aku hanya istirahat sebentar masa dibilang malas Goat Cici, bantah Bun Seng. H.M.H., kamu harus giat berlatih Seng Ji, karena ayahmu akan kecewa jika kemajuanmu lambat. Benar itu Seng Teh, ayah kita pendekar luar biasa, masa kita anaknya tidak ikuti jejaknya, selahan Bu Jip. Tapi kenapa ayah tidak jadi Beng Cu, dan saya dengar orang berjulukan Siao Tai Hab yang jadi Beng Cu, ayah tidak ingin menjadi Beng Cu, selahan Bi Goat. Sudah, kalian giat dan tekunlah belajar, dengan demikian ayah dan ibu akan bangga dengan kalian, selah K.H. Ulihan Kim, setelah makan siang ketiga anak remaja itu istirahat, demikian juga dengan K.H. Ulihan Kim, sementara itu di luar para lima orang Piaw Su sedang bersantai di balai-balai, hari itu tiga rombongan Piaw Kiok sudah berangkat, canda tawa para kelima Piaw Su terdengar meriah, tiba-tiba canda dan tawa itu terhenti ketika melihat kedatangan Hong Fe Ilun yang menggandeng ketua mereka, mereka langsung menyambut. Suhu sudah datang seru Ba Olem yang keluar dari kantor, namun Hong Fe I tidak menjawab, tatapannya yang kosong membuat Ba Olem heran. Siaw Tai Hap apa yang terjadi dengan Suhu? Sebaiknya kita ke dalam dan bertemu dengan Hong Hu Jin, sahut Fe Ilun Ba, baik, marilah Siaw Tai Hap, sahut Ba Olem segera memasuki rumah. Bian Moi tolong sampaikan pada subuh bahwa Suhu sudah datang ujar Ba Olem pada seorang pelayan yang sedang melintas, pelayan itu segera menuju kamar Lian Kim. Hu Jin Tai Jin sudah kembali, seru pelayan, Han Hu Jin segera bangun dan membuka kamar, dan segera keluar. Selamat bertemu kembali Bibi, selahong Fe Ilun sambil berdiri ketika melihat Lian Kim muncul loh, kamu rupanya Lun Ji, sahut Lian Kim senyum ramah dan mendekati suaminya. Fe I kok bagaimana keadaan musapa Lian Kim, namun Lian Kim harus heran dan khawatir setelah melihat tatapan suaminya yang kosong. Bibi, kondisi Paman Han tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa maksudmu Lun Ji tanya Lian Kim cemas sambil matanya lekat menatap suaminya yang persis orang terbelakang. Saya harap Bibi dan keluar dapat tabah dan lapang dada menerima hal yang menimpa Paman Han, katakanlah Lun Ji apa yang telah terjadi dengan Paman Mu. H.M.H., Paman mengalami sesuatu yang aneh, dan Tabib yang memeriksanya mengatakan bahwa Paman kehilangan jiwa, akal dan syarafnya tidak lagi berfungsi. Ah, kenapa, kenapa Lun Ji, kenapa Paman Mu mengalami hal seperti itu tanya Lian Kim mulai naik sedu sedannya, dan air matanya pun mengalir deras, sehingga isaknya terdengar sedih. Han Fe I lunda membiarkan Lian Kim menangis. Katakanlah Lun Ji kenapa Paman Mu bisa seperti itu ujar Lian Kim sambil mengusap air matanya persisnya aku juga tidak tahu. Hal itu tiba-tiba mendadak setelah Paman membunuh Tiga Lao, apakah Paman Mu tidak terkena racun atau sejenis ilmu hitam? Sepertinya tidak Bibi, karena kata Tabib tidak ada hawa yang mempengaruhi jalan darah Paman, di mana Paman Mu mengalami hal ini. Di kota Chang'an Bibi. Hanya itu yang saya ketahui Bibi. Ah, bagaimana ini, apa yang harus dilakukan Lun Ji kelulian Kim sambil mengelus muka dan kepala suaminya dengan tatapan sedih? Aku juga tidak mengerti Bibi, tapi menurut saya tetaplah ditanya orang pandai untuk mengusahakan kepulihan Paman. Tabib yang kamu katakan, apakah dia tidak punya saran tentang hal yang dialami Paman Mu? Dia tidak ada saran Bibi, karena dia juga tidak mengerti kenapa Paman bisa seperti itu. Kalau ini berhubungan dengan jiwa, tekanan apa yang dialaminya sehingga seperti ini, kelulian Kim pada dirinya sendiri. Ayah sudah kembali rupanya, seruhan bigot yang tiba-tiba muncul sambil berlari dengan senyum lebar goat. Lun Ji kamu duduk di sini perintah Lian Kim. Saya juga cenderung bahwa Paman mengalami tekanan batin. Lun Ji kamu jangan pulang dulu, temani kami untuk menghadapi keadaan ini. Baiklah Bibi, saya akan di sini setidaknya tiga hari, dan hal perlu Bibi ketahui, syaraf Paman tidak berfungsi, jadi tidak ada semangat untuk melakukan apapun, bahkan sampai rasa lapar dan haus tidak akan dirasakannya. Oh, sampai seperti itu kah Lun Ji? Kenapa dengan ayah ibu selabi goat dengan muka iba? Ayah sedang sakit goat ji, sahut Lian Kim, metu bi goat berkaca-kaca melihat ayahnya yang tidak mengenali orang di sekitarnya. Subuh ada seorang tabib di desa waibun, Bagaimana kalau kita panggil beliau ke sini? Kalau begitu cepatlah berangkat Lian Ji, sahut Lian Kim, Ba Olem segera keluar, keadaan piaw su kasak kusuk di luar dan mereka segera bertanya pada Ba Olem yang keluar dari dalam, namun Ba Olem hanya sekilas menjawab. Suhu sedang sakit parah, jadi Agiu cepat ikut saya, kita akan menemui masin saya di desa waibun. Ba Olem dan Agiu segera mamacu kuda menuju desa waibun, Lian Kim menyuruh pelayan menyiapkan makanan untuk Fe Ilun. Fe Iko makanlah ujar Lian Kim, namun Hal Fe I diam dan tidak bereaksi dan menatap kosong pada Lian Kim, melihat tatapan itu Lian Kim kembali terisak. Bibi harus sodorkan ke mulut paman dan mendorongnya, setelah Fe Ilun, Lian Kim melakukan apa yang dikatakan oleh Fe Ilun, sambil berurai air Lian Kim menyuap suaminya. Malam itu suasana di rumah Hal Fe I kelam dan terasa suram, Fe Ilun duduk di teras rumah, tiba-tiba Bigoat muncul. Lungko panggilnya dengan nada lembut, Fe Ilun menoleh gadis remaja berumur hampir 16 tahun itu. Oh kamu Goat Moi, duduklah, ada apa sahut Fe Ilun, Bigoat duduk kenapa ayah bisa seperti itu? HMH, entahlah Goat Moi, kita berdoa saja, semoga tabib dapat memberitahu kita dan apa yang harus kita lakukan, sahut Fe Ilun. Apakah ayah kalah dengan musuhnya yang bergelar Sam Chu itu? Tidak Goat Moi, malah sebenarnya menang, sudah kamu jangan larut dengan situasi ini, tetaplah optimis, bahwa akan ada kera untuk menyembuhkan paman, ujar Fe Ilun. Keesokan harinya Bawalem tiba kembali ke Bicu bersama Mas Inse, Mas Inse segera dibawa ke kamar dan memeriksa keadaan Hal Fe I, Mas Inse dengan teliti memeriksa semua persendian, urat nadi dan bola mata Hal Fe I, desahannya terdengar berat dan kepalanya galeng-galeng kepala menunjukkan keheranannya. Bagaimana Sinset tanya Lian Kim dengan harap-harap cemas HMH, Hantai Hap mengalami tekanan rasa yang luar biasa berat. Ah, tekanan batin yang bagaimanakah sehingga ia mengalami hal seperti ini selalian Kim. Melihat tiga efek yang dialaminya, yakni mati jiwa, akal dan fungsi syaraf, menurut pendapat saya dia mengalami rasa amarah, kecewa dan sesal yang sekaligus menghempas batinnya, ketiga rasa ini menggunung dan bertubi-tubi menghantam sukmanya, Ujar Mas Inse. HMH, selama ini ia baik-baik saja dan tidak ada masalah, lalu apakah keadaannya bisa disembuhkan Sinsiu Jar Lian Kim? Tidak ada ramuan untuk mengobati yang dialaminya ini Hon Hu Jin, Oh, apakah Sinset tidak ada saran apa yang harus kami lakukan selava Ilun? Saran ini hanya daripada tidak Hon Hu Jin, dan saya juga tidak tahu apakah ada efeknya atau tidak. Apakah itu Sinset tanya Lian Kim dengan secerca harapan apakah ada benda Hong Taiha pada masa kecilnya? HMH, beliau tidak punya benda, yang saya tahu benda miliknya hanya pedang pusakannya saja, sahut Lian Kim bingung. Maksud Sinset benda itu dia pakan selava Ilun. Ditunjukkan padanya, karena menurut hemat saya, rasa sesal itu mendera benaknya untuk kembali ke masa lalu, tapi sebagaimana saya katakanlah tadi, saya tidak tahu apakah ada efeknya atau tidak. Sahut Mas Sinset. HMH, apakah bibi tidak mengetahui benda apa yang paling lama dimiliki oleh paman? Tidak tahu dan saya yakin hanya pusaka itu benda yang terlama ia miliki, sahut Lian Kim. Jika seandainya ada benda yang mengingatkannya pada masa kecilnya, masa di mana ia belum mengalami hal-hal yang disesalinya, selama Sinset, Han Fe Ilun merasakan hatinya bergetar, tangannya meraba dadanya. Sebuah benda yang dikalungkan ibunya adalah milik Han Han Fe I, dan bahkan ibunya mengatakan bahwa kalung itu pemberian neneknya, ibu dari Han Han Fe I. Bagaimana sekarang Lun Ji tanya Lian Kim tiba-tiba dengan nada putus asa, Han Fe Ilun terkesiap, karena tidak menduga pertanyaan ditujukan padanya saat ia mengenang pemberian Han Fe I pada ibunya yang sekarang ia pakai. Han Fe I, Han Fe I, Han Fe I jadi bingung mau menjawab apa, dia menatap pada ayahnya, tapi bagaimana supaya rahasia ini tidak terbongkar, dia berpikir sejenak. Entahlah bibi, saya juga bingung, sahut Fe I, Tidak adakah yang lain saran lain menurut Sinset tanya Fe Ilun. Saya tidak ada saran lain tai hap, dan saran saya tadipun hanya daripada tidak saja, sahut Mas Sinset. Karena tidak yang mau diperbuat Mas Sinset, akhirnya Mas Sinset pun diantar kembali pulang Lun Ji Bibi merasa putus asa, karena tidak ada yang bisa diperbuat, keluh Lian Kim sendu. Mas Sinset juga tidak yakin dengan sarannya Bibi, kita harus berusaha terus cari tahu orang pandai, sahut Fe Ilun. Tapi saya ada harapan dengan saran Mas Sinset, kenapa Bibi mengatakan demikian? Saya teringat setelah Mas Sinset berkata tentang rasa sesal, benar bahwa pamanmu penyesalan pada masa lalunya. Hal apakah itu Bibi kalau boleh tahu? Pamanmu pernah menyimpang dengan tiga orang wanita murid-murid Datuk, tapi itu sudah dapat kami atasi saat gaya mengetahuinya ujar Lian Kim. H.M.H., dan ketiganya telah tewas di tangan paman, dan setelah itu paman pun mengalami hal ini, selava Ilun. Apakah maksudmu tiga lao yang dibunuhnya? Benar Bibi, artinya paman marah kepada ketiganya sendiri juga menyesal. Menurutmu kenapa pamanmu marah pada ketiganya apa yang telah mereka lakukan? Tanya Lian Kim Bibi boleh aku menanyakan sesuatu pada Bibi? Tanyakanlah Lunji kenapa kamu sungkan? Saat Bibi mengetahui paman menyimpang dengan tiga lao, bagaimana tanggapan Bibi pada paman? H.M.H., saat pertama tahu, saya marah sekali, namun sungguh pamanmu demikian menyesal dengan kenyataan itu, dan akhirnya Bibi dapat menerima dan mengubur masa lalunya. Lalu bagaimana jika sekiranya masa lalu meninggalkan bekas yang tidak dapat dipungkiri, maksudmu bagaimana Lunji saya dan pamanmu tidak pernah mengungkit masa lalu? Penyimpangan mungkin bisa dilupakan Bibi, namun jika penyimpangan itu menghasilkan hal tidak dipungkiri bagaimana pandangan Bibi kepada paman? Lunji sepertinya kamu mengetahui sesuatu yang Bibi tidak tahu tentang pamanmu, ah, maafkan aku Bibi, tidak patut saya menanyakan hal itu. Lunji, apakah tiga lao memiliki anak dari pamanmu? Tanya Lian Kim H.M.H., Sudahlah Bibi, tidak usah dipikirkan lagi. Kenapa engkau demikian berahasia padaku Lunji? Apa yang kamu ketahui tentang pamanmu? Tanya Lian Kim penasaran. Maaf Bibi saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan hal itu, ini hanya sekedar berandai-andai, karena Bibi mampu menerima paman saat mengetahui penyimpangan paman. H.M.H., jika senadainya penyimpanangan itu menghasilkan anak bagi pamanmu, maka tentunya aku harus siap dengan itu, karena hal itu bisa saja terjadi, ujar Lian Kim. Lalu apakah benar tiga lao memiliki anak dari pamanmu? H.M.H., sepertinya demikianlah Bibi, dan ironisnya ketiga anak itu dibesarkan untuk membunuh paman sendiri, dan ironisnya lagi paman tidak mampu mengalahkan mereka karena kenyataannya paman ikut membentuk kekuatan mereka dengan mewariskan kitab Bun Leong Sian Kiam pada ketiganya. Apakah Sam Chu ketiga anak tersebut selalian Kim? Benar Bibi, dan inilah mungkin penyebab dari yang dialami paman hari ini, sesuai dengan kata Masin Se, ia menyesali perbuatannya, marah karena anaknya dijadikan alat pembunuh baginya dan kecewa ternyata warisannya ikut andil mewujudkan niat datuk dan tiga lao. Sejak kapankah pamanmu tahu bahwa ia memiliki anak dari tiga lao? Hal itu saya tidak tahu persis. Bagaimana sikap Sam Chu setelah mengetahui pamanmu adalah ayah mereka, sikap mereka tidak jelas Bibi. H.M.H., pandanganmu ada benarnya juga. Baiklah Bibi, karena sudah larut malam, saya hendak tidur, dan mungkin besok saya harus kembali ke Kaifeng, ibu dan istriku tentu sudah menungguku, dan aku juga sudah rindu pada mereka. Baiklah Lun Ji istirahatlah, sahut Lian Kim, seilun beranjak pergi ke kamarnya. Malam itu Lian Kim tidak bisa tidur, dia memeluk suaminya yang laksana mayat hidup itu, air matanya kembali berderai menangisi kondisi suaminya, menjelang pagi ia baru tertidur, dan dua jam kemudian ia harus bangun untuk memandikan suaminya dan memberi makan, dengan rasa ibadah dan kasih sayang Lian Kim mengurus suaminya yang mutlak tiada berguna itu, saat makan suaminya dibawa keluar, dan mereka pun makan bersama. Kenapa Lungko buru-buru meninggalkan kami? Tanya Han Bun Seng. Karena Koko ditunggu sosomu di rumah, lagian ponakanmu di sana masih kecil, sahut Fe Ilun sambil senyum, lalu bersantap pun berlanjut dengan akrab. Han Fe Ilun hendak berangkat, saat di depan kantor Pryawa Kyok. Bibi saya tidak tahu seberapa besar harapan Bibi dengan saran Mas In Se, tapi patutlah untuk Bibi coba. Maksudmu apa Lungji, bagaimana saya mau mencoba jika benda yang dimaksud tidak saya ketahui, dan bahkan tidak ada menurut saya. Sebenarnya ada Bibi, ini kalung adalah milik Paman, cobalah tunjukkan padanya, Lian Kim heran sambil menerima kalung dengan mainan berbentuk bulat dan bertuliskan Han. Lungji apa artinya semua ini, jika ini milik Fe Iko, bagaimana ada padamu kapan ia memberikannya padamu. Maaf Bibi, aku tidak bisa mengatakan lebih banyak, permisi dan selamat tinggal Fe Ilun tunggu teriak Lian Kim, namun Fe Ilun sudah menghilang. Maaf Bibi, kiranya Bibi dapat memenuhi perkataan Bibi semalam, sahut Fe Ilun dari kejauhan, hati Lian Kim makin bingung, lalu ia langsung masuk ke dalam kamarnya, Hal Fe I sekilas menatapnya kemudian berpaling, Lian Kim langsung mengalunkan kalung yang diberikan Fe Ilun. Ibu gumam Hal Fe I lirih, terkesiap Lian Kim mendengar seruan lirih dari suaminya, sejak datang baru inilah ia mendengar suara suaminya. Han Hal Fe I merabat kalung itu, tubuhnya gemetar dan tiba-tiba tubuh Hal Fe I kejang, kemudian pingsan, Lian Kim mengusap wajah suaminya sambil terisak, dan Hal Fe I sampai malam hari belum siuman, dan ini membuat Lian Kim khawatir, sementara Fe Ilun sudah melewatkan makan siang dan kini sudah malam, dengan harap-harap cemas Lian Kim menunggui suaminya, dan bahkan saat malam sudah berganti pagi, Hal Fe I belum juga siuman. Ah Bian cepat panggil Ba Olem. Baik Hujin sahut Ah Bian dan segera keluar memanggil Ba Olem yang sedang berada di dalam kantor. Ba Olem segera masuk ke dalam Subo memanggilku? Ya, cepat panggil Yap Sinsih. Baik Subo, sahut Ba Olem dan segera menuju rumah Yap Sinsih pemilik toko obat, berselang beberapa lama Yap Sinsih Dating. Suamiku dari semalam belum siuman Sinsih, tolonglah periksa, pinta Lian Kim, Yap Sinsih segera memeriksa Hal Fe I, lalu dia mengambil kotak yang berisi jarum, lalu dengan cekatan tangannya menusukan jarum-jarum itu di titik tertentu dari tubuh Hal Fe I. Satu jam kemudian Hal Fe I bergerak dan mengingkau. Kalian memang ibu bejat, ah, Lin Mui, Lian Mui, Hwi Mui, Aduh Hoh Tian aku telah membunuh mereka, lelaki bangsaat, aku memang tidak berguna, aku tidak berguna, ah, hiks, hiks, ibu, ibu, aku anakmu yang tidak tahu diri, seilun anakku aku memang pengecut, pengecut, ah, Sian Mui, wanita baik nantabah cintamu tiada bandingan, ah, Sian Mui, jangan maafkan aku, gr, hahaha, Hal Fe I bangsat, Hal Fe I manusia rendah, ya Oyan tidak berperasaan, kamu tidak jerah gr, hahaha, ah, Sian Mui pasti hamil, aku ini manusia apa, oke Mui aku tidak pantas, aku bersalah padamu, sebaiknya aku mati saja, sebaiknya aku mati saja, Hal Fe I menggeliat dan membuka matanya, dan ketika orang melihat orang menatapnya, dia tiba-tiba menarik selimut lalu menggigil dan inggawan, hanya diulangi lagi, bagaimana Sinset tanya Lian Kim, Yap Sinset geleng-geleng kepala, aku tidak mengerti kenapa dia menjadi seperti ini, sahut Yap Sinset bingung, Lian Kim terduduk lemas, baiklah Yap Sinset terima kasih, ujar Lian Kim, Yap Sinset pun pamit, bagaimana ibu, apa yang terjadi dengan ayah tanya Bigoat, Bigoat ji bawa adikmu keluar dan panggilkan suhengmu Baolem ujar Lian Kim, Bigoat segera membawa kedua adiknya keluar, dan memanggil Baolem, Ia subuh apalagi kah tanya Baolem, kamu cepat panggil kembali Mas Sinset, dan katakana keadaan suhumu padanya, dan minta tolong sangat supaya dia berkenan datang, ujar Lian Kim, baik subuh, saya akan berangkat sahut Baolem, malam itu suasana du dalam rumah sangat menjekam, suara inggawan Hangfei merobek keheningan malam, dan itu membiwat para piausu merasa nelangsa dan prihatin. Keesokan harinya Mas Sinset berkenan ikut dan kembali memeriksa Hangfei bagaimana ceritanya sehingga seperti ini Han Hujin. Saat saya mengalungkan kalung itu padanya dia menjerit ibu, lalu dia menggigil dan kejang terus pingsan, karena tidak siuman, saya minta pada tolong pada Yap Sinset, dan Yap Sinset melakukan aku untur padanya, dan setelah itu dia terus menginggau seperti ini, sahut Lian Kim cemas. H.M.H. Tenaglah Hon Hujin, ini adalah satu kemajuan, karena jiwanya sudah hidup dan fungsi syarafnya sudah normal kembali, dan memang yang tersisa hanyalah akalnya yang belum pulih, ujar Mas Sinset. Lalu apa yang harus dilakukan Sinset tanya Lian Kim H.M.H., siapa perempuan yang bernama Sian itu Hujin ada apa Sinset, kenapa Sinset tanyakan nama itu? Kalau bisa datangkanlah perempuan itu untuk menjawab inggawannya pada bagian mengenai perempuan itu, karena nampaknya puncak penyesalan paling hebat ada pada wanita ini, sehingga ia sendiri tidak rela dimaafkan. Orangnya sangat jauh Sinset, dia berada di kota Kaifeng, kalau begitu bawalah Taihap ke sana. Sampai kapan hal ini berlaku Sinset dan apa jawaban yang harus dikatakan Sian padanya? Wanita bernama Sian itu harus menjawab saat dia mengatajan kamu jangan memafkan aku dengan jawaban aku akan memafkanmu karena kamu gila, usahakanlah perempuan itu menjawab terus, sampai Taihap menjawab aku tidak gila. Jika jawaban ini muncul maka inggawan itu akan stop sampai di sini, dia akan terus menginggau dan stop pada perkataan aku tidak gila. Dan perempuan itu harus berkata, kalau kamu tidak gila, katakan padaku kalung ini siapa punya dan kepada siapa engkau berikan. Nah kalau dia sudah benar menjawab kedua pertanyaan itu, maka kemungkinan dia akan diam, dan sejak itu perempuan ini harus membisikkan semangat hidup pada Hon Taihap. Boleh aku tahu bagaimana Sinset mempunyai gambaran seperti itu? Sudah saya katakan tadi puncak penyesalan terdalam pada wanita ini, kemungkinan wanita ini dulunya yang dilukai Hon Taihap, maaf Hon Hujan, sahut Masinset. Keesokan harinya rombongan Hon Piao Kiok meninggalkan kota Bicu membawa Hal Fe'i ke kota Kaifeng, sesaat mereka singgah di Weibon menurunkan Masinset, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kota Kaifeng, sesampai di kota Lokyang. Para Piao Su di kantor Cabang terkejut mengetahui pangcu atau suhu mereka sakit, semalam mereka menginap di kantor Cabang, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Han Fe'i Lun sudah tiga minggu sampai di rumahnya, dua hari setelah kedatangannya ia menceritakan perjalanannya dan keadaan Bun Leong Taihap, ibunya hanya terkejut. Ah kalau dia tahu dan pasti Lian Kim akan penasaran, apakah yang akan terjadi dengan Hon Taihap? Sudahlah ibu, sudah suratan bahwa kenyataan ini harus terungkap. Sahut Fe'i Lun, ibunya terdiam, sejak itu Fe'i Lun kembali fokus pada anak didiknya, dan bermain-main dengan anaknya Han Liang Jin, istrinya yang penuh cinta menyamankannya di setiap istirahatnya, canda rindu dan ajakan mesra membuat Fe'i Lun menikmati kebahagiaannya. Siang itu Fe'i Lun dan para muridnya sedang berada di pustaka membaca buku yang berjubel di dalamnya, tiba-tiba seorang pelayan menjemputnya, kongcunyonya besar memanggil Tuan karena kita kedatangan tamu. Ujar pelayan itu, Fe'i Lun segera meninggalkan ruang perpustakaan, dan hatinya terkejut melihat keluarga Han Fe'i duduk bersama ibunya, dan bahkan sangat heran ketika Inggawan Han Fe'i terdengar maaf bibi saya terlambat menyambut, ujar Fe'i Lun sambil duduk di samping ibunya, sementara istrinya dan seorang pelayan menghidangkan makanan dan minuman. Bagaimanakah Paman hingga seperti ini tanya Fe'i Lun heran? Aku juga tidak mengerti Lun Ji, namun kedatangan kami ke sini adalah untuk melanjutkan pengobatan ayahmu ini, sahut lian kim tandas, Fe'i Lun tercekat, tapi mau bagaimana lagi, Inggawan Han Fe'i sangat jelas, bahwa dia adalah anaknya. Bagaimana maksud pengobatan lebih lanjutnya bibitannya Fe'i Lun? Sejak kalung yang kamu berikan, memang memberikan pengaruh padanya, dan bahkan pingsan lebih dari satu hari, ayahmu siuman setelah tubuhnya diakuk puntur oleh seorang tabib, dan sejak itu ayahmu menginggau terus seperti yang kamu lihat. Lalu bagaimana selanjutnya bibi? Oleh Mas Jin Se menganjurkan kami datang menemui ibumu, karena katanya sesal terdalam yang dirasakan ayahmu adalah melukai ibumu. Aku tidak mengerti apa-apa Kin Moi, mengenai penyakit Hon Tai Hap, selah, Liu Sian menatap iba pada lian kim. Aku juga demikian Sian Cici, hanya aku minta tolong kita lakukan apa yang disarankan Mas Jin Se, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu Kim Moi. Sebaiknya kita bicarakan di kamar saja Sian Cici. Seharusnya memang demikian ibu, mari Goat Moi, ajak kedua adik, ikut aku melihat-lihat taman di belakang, selah Fe'i Lun. Liu Sian mengajak suami istri itu ke kamar tamu, apakah yang bisa saya lakukan Kim Moi? Begini Cici, jika Fe'i kau menginggau dan sampai pada bagian menyuruh kamu jangan memaafkannya, maka, jawablah kamu memaafkannya karena dia gila, itu saja dulu sahut, lian kim, Liu Sian mengangguk, saat itu kembali Hang Fe'i menginggau. Kalian memang ibu bejat, ah, Lin Moi, Lian Moi, Hwi Moi, aduh hohtian aku telah membunuh mereka, lelaki bang saat, aku memang tidak berguna, aku tidak berguna, ah, hiks, hiks, ibu, ibu, aku anakmu yang tidak tahu diri, seilun anakku aku memang pengecut, pengecut, ah, Sian Moi, wanita baik nantabah cintamu tiada bandingan, ah, Sian Moi, jangan maafkan aku, aku memaafkanmu karena kamu gila, sahut Liu Sian dengan ibu, grhahaha, Hang Fe'i bangsat, Hang Fe'i manusia rendah, yaoyan tidak berperasaan, kamu tidak jera, grhahaha, ah, Sian Moi pasti hamil, aku ini manusia apa, oh, Kim Moi aku tidak pantas, aku bersalah padamu, sebaiknya aku mati saja, sebaiknya aku mati saja. Kembali Hang Fe'i menginggau dan saat pada kalimat yang soal memaaf, Liu Sian menjawab, begitulah sampai malam berlangsung, dalam seharian itu ada 15 kali Liu Sian harus menjawan inggauan Hang Fe'i, bahkan keesokan harinya sampai 30 kali, pada hari kelima Hang Fe'i menginggau untuk ketiga puluh enam kalinya. Kalian memang ibu bejat, ah, Lin Moi, Lian Moi, Hwi Moi, aduh, oh, Tian aku telah membunuh mereka, lelaki bang saat, aku memang tidak berguna, aku tidak berguna, ah, Hiks, Hiks, Ibu, Ibu, aku anakmu yang tidak tahu diri, Fe'i Lun anakku, aku memang pengecut, pengecut, ah Sian Moi, wanita baik nantabah cintamu, tiada bandingan, ah, Sian Moi, jangan maafkan aku, aku memaafkanmu karena kamu gila, sahut Liu Sian dengan Iba, aku tidak gila, aku tidak gila, ah, teriak Hang Fe'i dan tubuhnya menggigil lemas, pada malam harinya Fe'i Lun menginggau lagi, kalian memang ibu bejat, ah, Lin Moi, Lian Moi, Hu'i Moi, aduh, oh Tian aku telah membunuh mereka, lelaki bang saat, aku memang tidak berguna, aku tidak berguna, ah, Hiks, Hiks, Ibu, Ibu, aku anakmu yang tidak tahu diri, Fe'i Lun anakku, aku memang pengecut, pengecut, ah Sian Moi, wanita baik nantabah cintamu, tiada bandingan, ah, Sian Moi, jangan maafkan aku, ah, ah, aku tidak gila, ah, aku tidak gila, benar kata Masin Se, Sian Cici, selanjutnya kata Masin Se, pernyataan tidak gila dari Fe'i, kau harus disela dengan menanyakan kalung ini milik siapa dan diberikan pada siapa, ujar Lian Kim, Liu Sian pun melakukan seperti yang disuruh, pada hari ketiga dua pertanya itu belum dijawab oleh Hal Fe'i, namun pada hari ketiga, pada inggawan ke-25, kalian memang ibu bejat, ah, Lin Moi, Lian Moi, Hui Moi, aduh, oh Tian, aku telah membunuh mereka, lelaki bangsaat, aku memang tidak berguna, aku tidak berguna, ah, hiks, hiks, ibu, ibu, aku anakmu yang tidak tahu diri, Fe'i Lun anakku, aku memang pengecut, pengecut, ah Sian Moi, wanita baik nantabah cintamu, tiada bandingan, ah, Sian Moi, jangan maafkan aku, ah, ah, aku tidak gila, ah, aku tidak gila, kalau kamu tidak gila milik siapakah kalung ini dan kamu berikan sama siapa tanya Liu Sian, Hang Fe'i menatap kalung yang dipegang Liu Sian, itu kalung milik ibu kuku berikan pada Sian Moi, ya Sian Moi, Hang Fe'i pun diam, dan perhitungan Masin Seh tepat, sejak itu Hang Fe'i hanya berdiam, apalagi Sian Moi menurut Masin Seh tanya Liu Sian. Pada kondisi ini Masin Seh menyarankan supaya Sian Cici membisikkan semangat hidup padanya, sahut Lian Kim, Liu Sian pun mulai melakukan yang dikatakan Lian Kim, kondisi ini berlaku sampai 10 hari, dan sore itu pada hari ke-10, Liu Sian bersama Lian Kim menjenguk Hang Fe'i di kamarnya. Fe'i ko, berlapang dadalah pada setiap kenyataan, lanjutkanlah hidup, masih banyak yang harus koko lakukan untuk kehidupan ini, tanggung jawab menanti Fe'i ko, ujar Liu Sian dengan hati pilu dan tangisnya pun pecah, sesuguhkannya menggaung di telinga Hang Fe'i, suara tangis itu menggugahnya, tiba-tiba ia bangkit dan menoleh pada Liu Sian. Sian Moi, eh kenapa aku di sini, ah kamu Kim Moi, dimanakah kita selahang Fe'i? Kita di rumah Sian Cici Fe'i ko, sahut Lian Kim Sian Moi, kamu menangis, kenapa? Fe'i ko ko apakah hanya Sian Cici yang sapa, sapalah apa yang terhasrat dalam hatimu, dan aku sudah mengetahui apa yang kamu miliki dari Sian Cici, ujar Lian Kim. H.M.H., aku tidak tahu harus bagaimana Kim Moi, anakku banyak tapi mereka lahir dari kebiadapanku. Sudah Fe'i ko, masa lalu sudah berlalu, masa depan tidak seharusnya masa lalu terulang lagi, selali usian. Dan Fe'i ko keluarga kita akan normal kembali jika kamu menikahi Sian Cici, Kim Moi haruskah seperti itu selali usian? Sepatunya lah demikian Cici, bagaimana Fe'i ko tanda tanya. Kim Moi, jika engkau rela maka hal itu kebaikan untukku, tapi apakah Lun Ji setuju bagaimana menurutmu Sian Cici? Sebaiknya aku bicara padanya, sahut lius Sian, lalu dia beranjak dari kamar mencari anaknya, hatinya hangat namun takut dan bimbang. Lun Ji sepertinya ayahmu sudah sembuh dan sudah mengenal kami, syukurlah kalau begitu, lalu apa rencana bibi? Ayah dan bibimu melamar aku, bagaimana menurutmu nak? Ibu, penantian ibu sudah berakhir, jika memang suratan sesuai dengan keinginan, tidaklah tepat jika ditolak, aku bahagia jika ibu merasa bahagia, sahut Fe'i lun. Marilah temui ayahmu, kalau begitu ujar lius Sian dengan muka merah bersemuh malu, lalu keduanya menuju ruang tengah, di sana Hang Fe'i dan Lian Kim menunggu. Lun Ji terima kasih telah menjaga ibumu akibat keafaan ayahmu ini. Ayah sudah selayaknya anak menjaga ibunya, jika ayahnya tidak di rumah, dan jika ayah sudah datang ibuku mau dibawa, apa hak anak untuk melarang dan menantang, sahut Fe'i lun. Tentunya kamu pada ayahmu ini lun Ji, jadi tolong ayahmu ini dimaafkan, sinar matamu yang meninggalkanku di Chang'an sangat membuat hatiku gundah. Maaf ayah jika ayah merasa demikian, namun anak memang mati gelap saat itu, hingga lupa pesan ibu, aku memang pengecut anakku dan berlaku anayaya kepada bibimu. Sudahlah ayah, lalu bagaimana rencana ayah selanjutnya? Tentu ibumu sudah menyampaikan padamu lun Ji, bagaimana pendapatmu selalian Kim? Terima kasih bibi, ini semua berkat kelapangan hati bibi, aku sebagai anak merasa bersyukur dengan kenyataan yang saya dan ibu terima saat ini. Kalau begitu, kita aturlah pernikahan ayah dan ibumu, sahut lian Kim, Fe'i lun mengangguk, dan suasana di rumah itu terasa semarak dengan kesembuhan Fe'i lun. Tiga hari kemudian pernikahan sederhana pun dilaksanakan, Fe'i lun merasa hatinya lega dan liusan merasakan kembali cintanya, kehangatan pandangan hontai hap em, ebuat hatinya berdegup kencang. Sepertinya ia lebih merasa kikiku daripada gadis muda yang menikah, pesta itu dihadiri tetangga, para piausu dan pegawai KH Uliokan, setelah acara pernikahan, Hang Fe'i daan liusian menjalani malam pengantin, tidak terlukiskan bagaimana bahagianya liusian, gemetar seluruh tubuhnya saat Hang Fe'i kembali menyentuhnya, selama seminggu Hang Fe'i berada di rumah liusian menjalani masa pengantin, lian Kim dengan hati teduh melihat suaminya meraih madu asmara dengan madunya liusian, wanita yang dikenalnya dengan baik, bahkan melihat bagaimana anaknya lahir yang ternyata adalah anak dari suaminya. Hang Hang Fe'i memboyong liusian ke kota Bicu, dia akan hidup didampingi kedua istrinya, hatinya bahagia, jiwanya cerah secerah matahari yang mulai naik sepenggalah saat meninggalkan kota Kaifeng, Fe'i Lun melepas kepergian ayah dan ibunya serta keluarganya yang lain. Dengan demikian berakhirlah kisah anak-anak naga, semoga bermanfaat di sampeng sebagai bacaan yang menghibur, terima kasih. Batam 2 Februari 2013 Raja Kelana Bagaimanakah dengan Sam Chu dan hirarki alirannya benarkah Hang Fe'i akan merasakan bahagia dan bagaimana kehidupan Siao Tayab selanjutnya? Ikuti kisah selanjutnya dalam judul Ksueksingi Can, Warisan Berdarah Tamat